Changlong dan yang lainnya sangat menyadari tirani Putri Kaisar Suci, saat mereka membuka tutup peti mati, dua di antaranya meninggal. Jika Changlong dan Changhae tidak menggunakan pecahan senjata suci untuk menekan serangan bersama-sama, dan jika Changyan tidak mengatur pola dewa, lebih banyak orang akan mati. Awalnya saya mengira Changyan telah mengendalikan Putri Kaisar Suci dan mayat laki-laki kuno, dan dapat dengan mudah menyapuh semua orang. Tapi dia tidak menyangka bahwa Putri Kaisar Suci telah dimurnikan oleh Luli, Putri Kaisar Suci jauh lebih kuat daripada mayat laki-laki kuno. Hei, mayat laki-laki kuno bergegas lagi, masih bergegas menuju Luli Putri Kaisar Suci ingin membasmi Changlong dan yang lainnya, tetapi dia tiba-tiba berbalik dan mencapai mayat laki-laki kuno, dan menamparkan kepala mayat laki-laki kuno itu. Kali ini mayat laki-laki purba tidak terbang keluar, tetapi terpaku di tempatnya. Tangan cantik Putri Kaisar Suci ditempelkan di kepala mayat lelaki purba itu. Tangan ini juga bersinar dengan cahaya putih redup. Mayat lelaki purba itu tidak bergerak, dan ada ekspresi perjuangan di wajahnya. Aura jahat dan permusuhan pada mayat laki-laki purba menghilang dengan cepat, dan aura tersebut terus menyatu. Hanya dalam sepuluh tarikan nafas, aura di tubuhnya benar-benar lenyap, dan berubah menjadi mayat sungguhan tanpa aura apapun. Memanggil Putri Kaisar Suci berbalik dan memandang Changlong dan yang lainnya, dia masih tidak memiliki nafas kehidupan di tubuhnya, dan matanya sedingin es. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Putri Kaisar Suci tampak hidup, yang berarti dia tampak seperti orang yang tidak bernyawa. Dengan baik, Luli menelan dua ramuan penyembuh, tetapi terus mengamati situasi pertempuran. Ketika dia melihat penampilan Putri Kaisar Suci, dia sedikit terkejut, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya Sue Ling Er sepertinya tidak hanya mengendalikan ramuan Kaisar Suci, Putri, lebih seperti mengambil tubuh ini. Tanda sisa jiwa tubuh fisik ini telah hilang sama sekali, artinya tubuh fisik ini sudah tidak memiliki kesadaran lagi. Tubuh fisik ini tidak mengalami kerusakan dan sangat kuat, merupakan cangkang yang paling sempurna. Sue Ling Er merupakan ruh dan raga yang menawan, ketika tanda sisa jiwa Putri Kaisar Suci menghilang, bukan tidak mungkin ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasuki jiwa Putri Kaisar Suci dan memadukannya dengan sempurna. Luli merasa meskipun Putri Kaisar Suci masih hidup, dia benar-benar hidup. Hanya ketika ada jiwa di dalam tubuh maka tubuh dapat benar-benar hidup, jika tidak, meskipun ia memiliki nafas kehidupan tetapi tidak memiliki jiwa, ia tetaplah mayat yang berjalan. Memanggil Putri Kaisar Suci melayang, Luli tidak perlu mengendalikan ini sama sekali, Sue Ling Er memiliki kesadarannya sendiri dan dapat bertindak sendiri. Tahan dia, Chang Long berteriak keras, dan beberapa orang dari keluarga Chang bergegas maju. Chang Yan juga mengambil tindakan di sana, menggunakan kekuatan sucinya terus-menerus. Dia juga mengeluarkan harta khusus dan memancarkan cahaya kuning, mencoba mengendalikan Putri Suci Kaisar lagi. Bang-bang, Putri Kaisar Suci mendekati orang-orang dari keluarga Chang, melambaikan tangannya dengan ringan dan mereka bertiga terbang, dengan lubang berdarah muncul di dada mereka. Perasaan spiritual Luli mendeteksi cahaya putih yang bersinar di tangan Putri Kaisar Suci, dan nyawa ketiga orang itu langsung musnah. Apakah Putri Kaisar Suci ini masih memiliki energi yang kuat di tubuhnya? Luli sedikit bingung, orang-orang dari zaman kuno, setidaknya jutaan tahun yang lalu, masih memiliki sisa energi di mayat mereka. Menakjubkan. Huhu, Chang Yan terus-menerus menembakkan aliran kekuatan ilahi dan cahaya putih, tetapi tidak ada yang aneh pada tubuh Putri Kaisar Suci, bahkan tidak ada sedikitpun getaran. Membasmi, mata keluarga Chang semuanya merah, mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa menghentikan kematian Putri Kaisar Suci. Karena mereka semua sudah mati, tidak perlu ragu, keluar saja dan bertarung sekuat tenaga. Chang Long dan Chang He mengalihkan perhatian mereka ke Yintian Fan, Luli dan Yin Ruolan. Putri Kaisar Suci mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Dalam hal ini, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi Luli dan yang lainnya. Bang-bang, dua orang lagi bergegas mendekat dan dengan mudah dibasmi oleh Putri Kaisar Suci Chang Yan menggunakan berbagai metode, tetapi tidak dapat mempengaruhi Putri Kaisar Suci. Chang Yan sudah putus asa, Chang Long dan Chang He saling memandang, dan tak satu pun dari mereka ragu-ragu. Keduanya bertukar pandang dengan Chang Yan, dan mereka bertiga mengangguk pada saat bersamaan. Berdengung, istana harta karun muncul di tangan Chang Yan, dan dia bergegas menuju Putri Kaisar Suci. Namun, Chang Long dan Chang He berputar ke kiri dan kanan, bergegas menuju Luli dan yang lainnya. Berdengung, hampir pada saat yang sama, Chang Yan pindah, dan ukuran istana dengan cepat bertambah, langsung menutupi dirinya dan Putri Kaisar Suci. Mati, Chang Long dan Chang Yan sama-sama memiliki tekat di mata mereka, mereka berdua mengunci Luli dan jelas siap bekerja sama untuk membasmi Luli. Meskipun Yin Tianfan dan Yin Ruolan terluka parah dan Yin Tianfan mungkin akan mati jika mereka menyerang bersama, mereka tetap ingin membasmi Luli. Karena bukan Luli, keluarga Chang pasti akan menang kali ini. Karena Luli, kali ini mereka tidak hanya akan dikalahkan secara menyedihkan, tetapi kemungkinan besar mereka juga akan dimusnahkan. Hal lainnya adalah Putri Kaisar Suci dikendalikan oleh Luli selama Luli terbasmi, Putri Kaisar Suci mungkin bisa mendapatkan kembali kendali, dan situasinya mungkin akan berbalik pada saat itu. Boom-boom-boom, ada raungan dari Aula Harta Karun yang dilepaskan oleh Chang Yan di sana, pola ilahi di luar bersinar tanpa henti, dan seluruh Aula masih bergetar hebat, tampak jelas bahwa Putri Kaisar Suci dengan kuat mendobrak Aula tersebut. Memanggil, Chang Long dan Chang Yan bergegas mendekat, Yin Tianfan berusaha berdiri dengan susah payah, namun karena lukanya terlalu parah, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Yin Ruolan juga terluka parah, tapi dia tidak peduli dan bergegas menuju Chang He. Membasmi, Yin Seng Rui dan yang lainnya bergegas mendekat. Luli melepaskan Raja Hantu dan bergegas menuju Chang Long. Meskipun dia sendiri terluka sangat parah, dia tidak terlalu peduli saat ini dan bergegas dengan besi dewa di tangannya. Bum-bum-bum, di sana, Yin Ruolan dan Chang He bertarung satu kali, dan keduanya terlempar. Keduanya tercekik oleh pancaran pecahan senjata suci. Keduanya terluka parah, dan mereka hampir mati sekarang. Ledakan, pecahan senjata suci Chang He rusak. Pada saat ini, dia tidak mengeluarkan ubinnya, tetapi mengambil harta lainnya, yaitu lonceng tembaga. Lonceng tembaga berubah menjadi cahaya kuning dan terbang menuju Luli dengan cepat. Ledakan, Luli mengayunkan besi dewa dan membenturkannya ke lonceng perunggu. Besi dewa melepaskan pola dewa yang sangat besar dan tiba-tiba mengenai lonceng perunggu. Dong, lonceng perunggu meledak, dan harta karun yang kuat seperti besi ilahi tidak dapat menghentikannya. Namun, setelah bel tembaga meledak, terdengar bel yang tumpul, bel tersebut berbunyi seperti guntur yang menggelegar, meledak di benak orang-orang di sekitar. Ah, Luli, Yin Seng Rui dan yang lainnya tiba-tiba merasa jiwa mereka disambar petir, mereka semua jatuh ke tanah dan berguling sambil memegangi kepala. Lubang semua orang berdarah, dan jiwa mereka terluka. Bahkan jiwa raja hantu pun terluka, dia berguling-guling di tanah dan mengeluarkan jeritan yang menakutkan, yang sepertinya menimbulkan rasa sakit yang tidak biasa. Hahaha, mati, Chang Long baru saja berada di dekatnya, tapi dia tidak mengalami banyak kerusakan, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia bergegas menuju Luli dengan kasar. Dia memegang Ubin di tangannya dan memukul kepala Luli dengan keras. Selama Luli terbasmi, Putri Kaisar Suci akan lepas kendali, dan situasinya masih bisa terbalik. Lonceng tembaga ini adalah harta karun kuno. Awalnya tidak sekuat itu, namun, diubah oleh senior keluarga Chang dan diubah menjadi harta karun sekali pakai. Setelah rusak, ia dapat mengeluarkan senjata yang sangat menakutkan, suara. Chang Long telah mengambil tindakan pencegahan dan menggunakan harta karun lainnya, jadi suara itu tidak berpengaruh padanya. Lonceng perunggu ini tidak mengecewakannya, dan kesuksesan tersebut menciptakan peluang yang sangat bagus baginya. Mati, Luli berada tepat di depannya, dan niat membasmi di matanya menjadi lebih kuat, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memindahkan Ubin dan menghancurkannya ke arah Luli. Jiwa Luli hampir terkoyak saat ini, dia tidak bisa memberikan jawaban sama sekali, dia hanya bisa melihat Ubin terus membesar di depan matanya. Tanah dari, Yin Ruolan berteriak ketakutan ketika dia melihat situasi di sini, tetapi dia baru saja tersingkir dan tidak punya waktu untuk mendukung mereka. Yin Tianfan juga memperhatikan situasi di sini, dia berjuang dan bergegas, tetapi jelas sudah terlambat. Ledakan, pada saat ini, Istana Harta Karun di Changyan di kejauhan tiba-tiba meledak, dan Putri Kaisar Suci terbang keluar dari dalam. Mata dinginnya melirik, dan ketika dia melihat Luli akan mati, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membasmi. Bas, Putri Kaisar Suci menghindar dan bukannya menyerang Luli, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke tanah. Dengan tembakan telapak tangan ini, seluruh Aula bergetar, dan kemudian bagian bawah Aula menyala dengan cahaya yang mencapai langit, tanah bergetar hebat, dan mesin Ki yang besar keluar dari tanah, langsung menutupi semua orang. Pada saat ini, seluruh Aula tampak membeku, tidak ada yang bisa bergerak, dan semua orang tertekan oleh tekanan yang menakutkan. Changlong hanya berjarak 10 kaki dari Luli, tetapi saat ini dia merasa bahkan jari-jarinya tidak bisa digerakkan. Hei, Putri Kaisar Suci melayang seperti hantu dan tiba di belakang Changlong dalam sekejap. Tangan kecilnya yang cantik menepuk ringan Changlong. Mati, Changlong merasa tidak rela dan marah di dalam hatinya, dia akan membasmi Luli, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan gagal pada akhirnya dan dia tidak bisa lepas dari kematian. Ledakan, tangan kecil cantik itu menepuk lembut kepala Changlong, kepala Changlong langsung meledak, dan dia mati tanpa ketegangan apapun. Kaka panjang, pada saat ini, semua orang bisa bergerak, dan Chang Yan serta yang lainnya meraung sedih. Wajah Chang Hei menjadi pahit di sana. Putri Kaisar Suci terlalu kuat dan mereka tidak bisa menghentikannya. Hanya satu dari mereka yang mati. Memanggil, Putri Kaisar Suci dengan cepat melayang menjauh dan segera tiba di sisi Chang Hei. Chang Hei tidak memilih untuk bertarung langsung, tetapi tiba-tiba melemparkan pecahan senjata suci di tangannya ke arah Putri Kaisar Suci, lalu bergerak tubuhnya menuju Luli dan yang lainnya bergegas melewati pintu masuk. Gerbang itu disegel, awalnya untuk mencegah Luli dan yang lainnya melarikan diri. Karena bisa disegel, bisa juga dilepas. Ketika Chang Yan melihat Chang Hei mencoba melarikan diri, dia secara alami mengerti, dan Chang Yan serta yang lainnya mengikuti dan melarikan diri. Ledakan, Putri Kaisar Suci menepuk-nepuk pecahan prajurit suci dengan mudah, dan kemudian dia tidak buru-buru mengejar Chang Hei dan yang lainnya, tetapi terus menepuk tanah dengan tangannya. Bas, seluruh Aola menyala lagi, dan tekanan mengerikan terus turun, dan semua orang tidak bisa bergerak lagi. Putri Kaisar Suci dengan mudah meraih ke belakang Chang Hei dalam sekejap, dan menamparkan kepala Chang Hei dengan satu tangan. Sebuah helm muncul di kepala Chang Hei, namun helm tersebut langsung meledak, kemudian kepala Chang Hei pecah dan ia meninggal secara tragis di tempat. Orang-orang yang tersisa benar-benar putus asa. Kematian Chang Long dan Chang Hei sepertinya penyelamat terakhir mereka telah dipotong, dan semua orang tidak lagi memiliki keinginan untuk berjuang. Bang-bang-bang, sosok putri Kaisar Suci berkedip-kedip, dan tangan indahnya memukulnya berulang kali, masing-masing mati seketika tanpa kecelakaan apapun, dan tak lama kemudian semua orang tewas secara tragis di tempat. Sue Ling Er bukanlah manusia dan tidak memiliki emosi manusia, baginya, kecuali Luli, semua manusia adalah sama. Dia mengendalikan putri Kaisar Suci untuk membasmi manusia yang kuat, yang tidak berbeda dengan manusia yang membasmi sekelompok binatang buas. Ho-ho, setelah orang terakhir terbasmi, Luli dan semua orang merasa lega, kecuali Hinruolan, yang lain tidak memiliki gambaran dan jatuh ke tanah atau duduk di tanah. Hei, Luli, kerja bagus. Yin Tianfan terluka parah, tapi dia tetap tersenyum. Senyumannya menular ke orang lain, yang semuanya tersenyum penuh kemenangan. Seratus orang masuk, tetapi sekarang tersisa lebih dari 20 orang, semuanya terluka, dan banyak dari mereka yang terluka parah. Ada banyak mayat di kejauhan, ada yang musuh, ada pula saudara laki-laki dan perempuan. Kali ini sangat tragis, namun pada akhirnya mereka menang dan selamat. Jika bukan karena Luli, semua orang akan mati saat ini dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Sembuhkan dulu lukamu. Luli berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, tidak peduli apa, semua orang terluka parah, tidak ada yang bisa dilakukan saat ini, dan banyak orang mungkin mati jika luka mereka tidak disembuhkan. Sekelompok orang berjuang untuk duduk, masing-masing duduk bersila untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka semua memiliki obat penyembuhan terbaik, dan mereka pulih dengan cepat setelah menelannya. Meski luka-lukanya sudah pulih, sekelompok orang masih terdiam dalam pertempuran tragis tadi. Hati mereka sangat gelisah dan tidak bisa tenang dalam waktu singkat. Luli juga sangat bersemangat, dia berjalan melewati garis hidup dan mati beberapa kali, akan sulit bagi siapapun untuk tenang. Kali ini semua monster angin mati, Raja Hantu terluka parah, dan bayangan hantu sepertinya mengalami trauma. Kerugiannya memang besar, namun keuntungan kali ini lebih besar lagi, belum lagi harta karun di Istana Kiin, maupun pecahan senjata suci di Changlong Changhe, hanya Putri Kaisar Suci. Mayat ini terlalu kuat, sangat kuat, belum lagi sebanding dengan yang terkuat dari lima kesengsaraan, setidaknya ia harus mampu bertarung di puncak empat kesengsaraan. Mereka berdua adalah mayat kaisar, jadi perbedaannya sangat besar. Luli sedikit bingung dengan pertanyaan ini, dia juga menggunakan mayat kaisar ungu, tetapi kekuatan tempurnya sangat berbeda. Tapi kemudian dia memikirkannya, dan sepertinya kepala mayat kaisar ungu telah hilang. Tubuh manusia adalah bentukan alami yang lengkap. Tanpa kepala, kerusakan pada formasi akan serius, dan mudah untuk dipahami bahwa kekuatan tempurnya akan sangat rusak. Sama seperti mayat laki-laki kuno itu, auranya sangat kuat, tetapi kekuatan tempurnya jelas berbeda dari Putri Kaisar Suci. Kemungkinan besar mayat laki-laki kuno itu terbasmi, tetapi Putri Kaisar Suci basmi diri tanpa mengalami kerusakan fisik apapun. Tentu saja ada kemungkinan lain, Putri Kaisar Suci memiliki status bangsawan, membawa darah Kaisar Suci, dan mungkin merupakan ras super, dapat dimengerti bahwa dia adalah seorang tirani. Sue Ling'er mengambil alih tubuh fisik Putri Kaisar Suci, yang memberi luli preman super ekstra. Anda tidak perlu mengendalikan penjahat ini dalam pertempuran, Sue Ling'er memiliki kesadarannya sendiri dan tahu bagaimana cara mengendalikan tubuh Putri Kaisar Suci dengan lebih baik. Setelah berpikir liar selama beberapa jam, lukanya pulih sedikit. Yin Tianfan dan yang lainnya di sana juga pulih sedikit. Beberapa orang membuka mata mereka dan melihat pecahan senjata suci dan cincin luar angkasa Changlong Changhe dengan wajah berapi-api. Tapi tidak ada yang berani bergerak, karena sebenarnya, ini adalah piala luli. Setelah luli membuka matanya, dia memikirkannya dan melambaikan tangannya dan berkata, Tianfan, pergi dan kumpulkan harta karun itu. Pertama, lihat berapa banyak harta yang ada, lalu kita akan menentukan bagaimana cara membagikannya. Mendistribusikan, mata semua orang berbinar, luli tidak berniat mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Jadi jika dihitung seperti ini, setiap orang harus mendapat bagian. Bagaimanapun, Changlong dan yang lainnya telah menjarah keempat kastil dan kuil ini, jadi harta karunnya pasti menakutkan. Semua mayat dikumpulkan, cincin luar angkasa musuh juga dikumpulkan, dan semua item cincin luar angkasa dikeluarkan, semua jenis harta karun dan material ilahi ditumpuk di pegunungan, yang membuat semua orang terpesona. Tentu saja, banyak harta magis yang merupakan harta magisnya sendiri, tetapi ada cukup banyak obat ajaib. Yang terpenting adalah cincin luar angkasa Chang He dan Chang Yan, yang berisi banyak harta karun kuno. Setelah memilahnya, saya memisahkan harta karun kuno. Totalnya ada lebih dari 40 keping. Tampak jelas bahwa pola ketuhanan pada mereka benar-benar berbeda dari harta karun saat ini. Fragmen senjata suci Chang Yan dan Chang Long juga ada di dalamnya, ini adalah harta karun yang paling penting. Sekelompok orang heboh, kenapa mereka masuk? Yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah persaingan untuk supremasi, dan yang ketiga tentu saja untuk harta karun. Mereka semua berisiko dibasmi, dan jika tidak ada hasil, tidak ada yang akan merasa bahagia. Tanah Dari, Yin Tianfan berbicara dan mengatur nada Anda berkontribusi paling banyak kali ini. Jika bukan karena Anda, kami semua akan mati. Jadi hak untuk membagikan harta diberikan kepada Anda. Bahkan jika Anda mengambil semuanya, kami tidak keberatan. Yin Tianfan masih merupakan orang yang sangat heroik, dan dia dapat dianggap sebagai orang yang berprinsip dan masuk akal Yin Ruolan juga mengangguk dan berkata, Luli, kamu dapat mengambil semuanya. Yang lain tidak berbicara. Mereka memandang Luli, tentu saja masih ada harapan di mata mereka. Luli sangat murah hati sebelumnya. Yang penting dia baru bilang distribusi, yaitu memperjelas bahwa ada sesuatu yang harus dilepaskan. Meskipun setiap orang tidak memiliki banyak harapan di hati mereka, mereka masih memiliki beberapa harapan. Luli melihat sekeliling kelompok itu dan berkata tanpa ragu-ragu beri aku semua obat ajaib untuk pemurnian tubuh. Aku sangat membutuhkannya. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini, dan tidak ada masalah dalam memberikan semua obat ajaib kepada Luli. Yin Tianfan melambaikan tangannya, dan Yin Seng Rui berjalan, mengidentifikasi obat ajaib, mengeluarkan lebih dari 500 obat ajaib pemurni tubuh dan melemparkannya ke Luli. Senyuman tipis muncul di wajah Luli kali ini, dia masuk dan mendapatkan banyak obat ajaib pemurnian tubuh, cukup untuk menopangnya selama beberapa tahun. Setelah semua obat ajaib ini dimurnikan, tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat di tingkat yang lebih tinggi. Setelah meminum obat ajaib, Luli melihat sekilas ke harta karun kuno, dia berpikir sejenak dan berkata, saya tidak ingin dua pecahan senjata suci itu. Saya punya satu pecahan senjata suci. Satu pecahan senjata suci saja sudah cukup, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak, ini adalah bantuan besar bagi keluarga Yin. Yin Tianfan dan yang lainnya segera bersorak, Luli mendapat untung terlalu banyak, dan dua pecahan senjata suci itu sangat berharga. Yin Seng Rui sangat bersemangat, kali ini dia membawa kembali dua pecahan senjata suci, dan kemungkinan besar keluarga akan memberinya satu. Hati orang-orang yang lain menegang, karena jika Luli tidak menginginkan pecahan senjata suci, dia pasti menginginkan harta karun kuno, mereka tidak tahu berapa banyak yang akan dia minta. Bisakah Anda meninggalkan sisa untuk semua orang? Luli melirik pecahan senjata suci itu, matanya tiba-tiba bergerak, dia melirik ke arah tumpukan batu dewa, dan berkata lagi total ada 2 hingga 30 miliar batu dewa di sini, kan? Bisakah kamu memberi semuanya untukku? Batu suci, sekelompok orang menggosok hidungnya dengan bingung, batu suci itu adalah yang paling tidak berguna, dan sekelompok orang bahkan tidak melihatnya. Setiap keluarga kekurangan batu dewa, ada banyak harta karun dan obat ajaib yang tidak bisa dibeli dengan batu dewa. Untuk apa batu dewa dibutuhkan? Yang lain tidak membutuhkan batu ilahi, tetapi Luli membutuhkannya, karena setelah masalah ini selesai, dia mungkin akan pergi ke benua api terbang. Dia membutuhkan banyak batu suci untuk diangkut dalam perjalanan, jadi dia membuka mulut ini. Kali ini Yin Seng Rui bahkan tidak menunggu Yin Tianfan berbicara, dia bergegas dan mengemas semua batu suci dan menyerahkannya kepada Luli. Luli menyerahkan 2 buah senjata suci kali ini, salah satunya kemungkinan besar akan diberikan kepadanya, jadi dia tentu saja harus bersikap sopan. Yin Tianfan dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka hanya melihat ke arah Luli. Luli tersenyum sedikit, menunjuk ke kelompok harta karun kuno dan berkata, saya akan mengambil 3 barang di sini, dan Anda membagi sisanya di antara Anda. 3 item. Semua orang tampak terkejut, seolah-olah mereka salah dengar. Ada lebih dari 40 harta karun kuno yang bertumpuk di depan mereka. Luli tidak hanya mengambil semuanya, tetapi semua orang menitikkan air mata rasa terima kasih ketika dia mengambil setengahnya. Tapi dia tidak menyangka Luli hanya menginginkan 3 item, dan bahkan jika dia meminta 10 item, semua orang akan menerimanya. Setelah Yin Tianfan terkejut, dia merasa sepenuhnya diyakinkan oleh Luli, dia tersenyum pahit dan berkata, Luli, ini salahmu. Di mana kamu menempatkan kami dengan 3 potong. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya kami, kami tidak melakukannya berani mengambil begitu banyak. Luli adalah kesuksesan terbesar dan menyelamatkan nyawa semua orang. Dia mengambil kepala kecil dan semua orang mengambil kepala besar bagaimana sekelompok orang bisa merasa nyaman. Sekalipun mereka tidak tahu malu, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Hei hei, Luli tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan berkata, saya telah memperoleh 2 harta kuno sebelumnya. Harta jenis ini sulit untuk dimurnikan. Jika Anda ingin lebih, Anda hanya dapat membiarkannya. Begitu banyak saudara dan saudari yang datang saat ini, dan begitu banyak orang meninggal. Berikan kepada mereka. Beberapa kompensasi adalah normal. Selain itu, saya memilih yang pertama, jadi tentu saja saya memilih yang terbaik. Jangan sopan, hubungan antara keluarga Yin dan saya lebih dalam dari yang kamu kira. Setelah Luli selesai berbicara, sekelompok orang dipenuhi dengan rasa kagum dan kagum, pikiran Luli sangat luas, dan dia benar-benar menganggap keluarga Yin sebagai miliknya. Oke, tidak ada lagi kata-kata sopan, pilihlah. Yin Tianfan mengatupkan bibirnya dan berhenti menunda dengan sok, Luli juga berjalan dengan murah hati, dia bahkan tidak melihatnya, tetapi langsung pergi ketumpukan harta karun dan mengambil 3 harta karun. Sue Ling'er telah lama menyelidiki dengan jelas. Meskipun Sue Ling'er telah menempati tubuh putri Kaisar Suci, ia diam-diam dapat menjangkau tentakelnya. Tentakelnya diam-diam telah memasuki tumpukan harta karun untuk diselidiki. Luli sangat murah hati dan hanya menginginkan 3 harta, tetapi dia tidak begitu murah hati hingga menyerahkan semua hal baik. Sangat sulit untuk memurnikan harta karun kuno, jadi dia hanya meminta 3 harta karun terbaik. Salah satu dari 3 harta yang dia pilih adalah pedang yang indah. Pedang ini mungkin adalah senjata putri Kaisar Suci. Sue Ling'er berkata bahwa pedang ini sangat kuat. Bagian lainnya adalah armor, armor ini bukanlah harta karun terkuat, tapi juga merupakan armor yang sangat kuat. Pertahanan Luli sangat kuat, tapi dia akan senang jika dia bisa mendapatkan lapisan pertahanan ekstra yang kuat. Harta ketiga, yang Luli tidak dapat pahami, adalah lukisan pemandangan, konsepsi artistiknya bagus, tetapi selain konsepsi artistik, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, juga tidak melihat pola ketuhanan yang misterius dan rumit. Namun, Sue Ling'er menekankan satu hal lukisan ini harus diperoleh, karena ini adalah harta terkuat di antara semua harta karun. Sue Ling'er menekankan hal ini, jadi Luli secara alami sangat menghargai lukisan ini, setelah mengumpulkan 3 harta karun ini, dia kembali dan melambaikan tangannya Tianfan, kamu dapat membagi sisanya. Saya sangat puas. Faktanya, Luli merasa bahwa keuntungan terbesar di dalamnya bukanlah harta karun ini, tetapi tubuh fisik Putri Kaisar Suci. Sue Ling'er selalu ingin menemukan tubuh untuk diambil alih, dan tubuh Putri Kaisar Suci adalah yang paling sempurna, dan juga sangat kuat. Dengan Putri Kaisar Suci sebagai kekuatan supernya, Luli memiliki kepercayaan diri lebih besar untuk pergi ke benua api terbang kali ini. Terutama laut api perak terlalu menakutkan. Dengan petarung super di sisinya, tingkat keberhasilan Luli melintasi Silver Flame si akan meningkat pesat. Harus dikatakan bahwa Yin Tianfan adalah orang yang sangat ambisius, dia mengambil dua bagian senjata suci, ditambah lima belas harta, dan membagi sisanya kepada yang hidup. Dan dia berjanji bahwa di antara lima belas harta karun kuno, dia akan mengambil lima untuk memberi kompensasi kepada keluarga yang menderita kerugian besar. Awalnya, setiap orang yang datang saat ini memiliki nasib hidup dan mati, dan siapapun yang mendapatkan harta itu adalah orang yang mendapatkannya. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan sejak lama, sehingga kematian orang-orang tersebut hanya dapat disalahkan karena kurangnya kekuatan dan keorang pembawa sial mereka. Harta itu milik Luli, dan Luli membagikannya kepada Yin Tianfan. Dengan kata lain, dia memberikan semua harta itu kepada keluarga Yin. Bagaimanapun, Luli tidak memiliki hubungan dengan beberapa keluarga, dia menjual bantuan kepada keluarga Yin, bukan mereka. Sekarang Yin Tianfan juga berbagi pemikiran besar dengan semua orang, tentu saja kelompok orang ini menangis bersyukur dan sangat mengenali Yin Tianfan. Mereka yang bertahan adalah para elit, dan mereka pasti akan menjadi pemimpin berbagai keluarga ketika mereka besar nanti. Mereka sekarang mengenali Yin Tianfan, dan ketika Yin Tianfan menjabat di masa depan, dia juga akan bisa mendapatkan dukungan dari banyak orang. Aku akan kembali. Setelah Luli menyelesaikan pembagiannya, dia berbicara kepada Yin Tianfan. Yin Ruolan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kami telah mencari di aula samping aula utama dan tidak ada yang tersisa. Aku akan mengirim mayat laki-laki ini kembali. Luli berpikir sejenak dan kemudian mengirim pesan Putri Kaisar Suci meninggalkan pesan, berharap aku akan menempatkan mayat laki-laki itu dengan benar. Aku ingin mengembalikannya ke peti mati. Masalah ini disampaikan oleh Sue Ling Er, jadi Luli tidak menyentuh pecahan senjata suci di tubuh manusia kuno itu. Jika pecahan senjata suci tersebut diekstraksi, kemungkinan besar tubuhnya akan segera membusuk dan berubah menjadi tulang putih. Putri Kaisar Suci secara alami akan dibawa pergi dan akan menjadi tempat perlindungan Sue Ling Er di masa depan. Mayat laki kuno itu tidak terlalu kuat. Karena ini adalah keinginan terakhir Putri Kaisar Suci, Luli secara alami akan membantunya memenuhinya. Kamu memasukkannya ke dalam peti mati lagi. Bagaimana jika seseorang datang ke sini lagi di masa depan? Yin Ruolan mengerutkan kening dan berkata jika seseorang masuk, mayat laki kuno ini pasti akan dimurnikan, dan dia akan diganggu oleh orang lain. Bagus. Luli tersenyum dan berkata melalui pesan jika perkiraan saya benar, ketika kita keluar, pola ilahi utama Istana Ki Yin akan aktif dengan sendirinya, dan kemudian Istana Ki Yin akan menghilang ke dalam kehampaan dan tidak ada seorang pun akan menjadi dapat menemukannya. Tidak apa-apa. Yin Ruolan mengangguk. Luli menyingkirkan mayat lelaki kuno itu dan membawa Putri Kaisar Suci ke pintu masuk. Putri Kaisar Suci menepuk segelnya dan segelnya dibuka. Luli kembali ke aola pertama melalui jalan yang sama. Menempatkan kembali tubuh manusia kuno itu ke dalam peti mati, Luli meminta Sue Ling Air untuk menempatkan beberapa pola dewa, dan kemudian kembali ke sini. Sue Ling Air, hancurkan pola dewa yang membuka gerbang teleportasi. Luli menjelaskan, lalu berkata kepada semua orang mari kita sembuhkan luka kita dulu. Setelah lukanya sembuh total, kita akan keluar. Orang-orang di keluarga Chang harus tahu bahwa Chang Long dan yang lainnya sudah mati. Pasti akan ada bahaya ketika kita keluar, jadi kita harus hati-hati. Ini seharusnya baik-baik saja. Yin Ruolan tersenyum tipis dan berkata Patriar ke-6 dan pemimpin klan mungkin akan datang ke sini untuk membantu kita, dan keluarga Chang tidak akan berani pindah. Luli mengangguk sedikit, tapi masih duduk bersila dengan mata tertutup untuk menyembuhkan lukanya, dan sekelompok orang mengikutinya. Sue Ling Air dengan cepat menerobos formasi, dan hanya butuh setengah hari untuk menerobos dengan mudah. Alasan utamanya adalah karena ia telah menyempurnakan jejak spiritual Putri Kaisar Suci dan memiliki pemahaman tentang pola ilahi di sini. Lima hari kemudian, sebagian besar lukanya pulih sepenuhnya. Luli melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Sekelompok orang berdiri dan mengambil harta mereka, lalu Yin Tianfan dan Yin Ruolan bergegas ke gerbang teleportasi terlebih dahulu, diikuti oleh Luli dan yang lainnya. Ada banyak orang berdiri di luar istana Ki-in. Banyak orang kuat datang dari keluarga Chang dan keluarga Yin. Tentu saja, lelaki tua Tiancan, kepala keluarga Yin, dan kepala keluarga Chang tidak muncul. Di permukaan, mereka hanyalah beberapa penatua. Semua orang meninggalkan jimat Giyok kelahiran mereka setelah masuk, dan semua orang di luar tahu bahwa jimat Giyok kelahiran telah rusak. Beberapa hari yang lalu, keluarga Chang menerima kabar bahwa seratus orang yang masuk kali ini semuanya musnah. Masyarakat keluarga Chang sangat sedih, terutama ketiga orang tersebut. Chang Long, Chang He dan Chang Yan yang merupakan orang-orang terkuat di generasi muda keluarga Chang, meninggalnya ketiga orang tersebut menimbulkan kerugian besar bagi keluarga Chang, keluarga Chang. Keluarga Chang memiliki banyak anak, tetapi untuk membina beberapa orang jenius yang tiada tarannya tidak hanya membutuhkan banyak sumber daya, tetapi juga keberuntungan. Setelah kepala keluarga Chang mendapat kabar tersebut, dia segera datang dengan membawa rahasia orang-orang kuat di keluarga tersebut, bersiap untuk membasmi Yintian Fan dan yang lainnya dalam serangan diam-diam setelah mereka keluar. Jika Yintian Fan dan yang lainnya bisa terbasmi, kali ini akan seri. Yang paling kritis adalah jika Chang Long dan yang lainnya meninggal, maka harta istana Ki Yin pasti akan diperoleh oleh Yintian Fan dan yang lainnya, jika mereka juga dapat mengambil harta tersebut, maka keluarga Chang dapat memulihkan sejumlah kerugian. Bas, baru hari ini, istana tujuh nada bersinar terang, dan dua pria kuat yang menjaga di dekatnya segera menjadi energi, pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya terkunci di istana tujuh nada, menunggu orang-orang di dalam keluar. Bas, dua sinar cahaya bersinar, dan Yintian Fan dan Yin Ruolan keluar, para tetua keluarga Yin segera menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan bergegas ke arah mereka. Membasmi, hampir pada saat yang sama, para tetua dari keluarga Chang mengirimkan lebih dari 30 ahli 4 kesengsaraan untuk membasmi Yintian Fan dan Yin Ruolan. Chang Feng, umurmu puluhan ribu tahun, beraninya kamu menyerang anak-anak. Apakah kamu masih ingin dipermalukan? Seorang tetua yang kuat dari keluarga Yin meraung dengan marah, dan segera mengincar keluarga Chang dari jarak jauh dan mulai menyerang. Orang-orang kuat lainnya dari keluarga Yin dibagi menjadi dua tim, satu tim pergi untuk mencegat keluarga Chang, dan beberapa sisanya pergi untuk melindungi Yin Ruolan dan Yin Tian Fan. Bas, Luli dan yang lainnya mengikutinya keluar. Pertempuran antara orang-orang kuat dari keluarga Chang dan keluarga Yin telah dimulai. Luli telah mengumpulkan Putri Kaisar Suci dan tidak berani melepaskannya saat ini. Dia bisa hanya memperhatikan situasinya. Para tetua dari keluarga Chang dan keluarga Yin hampir sama, dan mereka berimbang. Dua tetua dari keluarga Yin sangat cepat, dan mereka datang ke sisi semua orang sekaligus, menghalangi serangan diam-diam para tetua dari Chang keluarga. Bas, Ruang di udara tiba-tiba terkoyak, dan kemudian tiga lelaki tua berjubah warna-warni muncul. Aura ketiga orang itu sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada mayat laki-laki kuno saat ketiga orang itu muncul, rasanya seluruh ruang di dekatnya membeku. Chang Sui, Ekspresi para tetua keluarga Chang sangat berubah. Kepala keluarga Chang benar-benar muncul. Demi membasmi beberapa junior, dia bahkan tidak menunjukkan rasa malu. Tampaknya kematian Chang Long dan yang lainnya membuatnya tidak bisa tenang turun. Hahaha, Chang Sui, anakmu kurang baik. Semburan tawa muncul, ruang di belakang Luli dan yang lainnya berfluktuasi, pintu domain terbuka, dan kemudian tiga orang keluar. Yin Tianfan, Yin Ruolan dan yang lainnya langsung gembira, dan kepala keluarga mereka juga datang. Bang, bang, bang. Ada langkah kaki yang berat di kejauhan, lalu seorang lelaki tua dengan tongkat dan punggung bungkuk berjalan perlahan. Dia berjalan di udara, nampaknya sangat lambat, namun nyatanya dia telah mencapai Luli, Yin Ruolan dan Yin Tianfan dalam dua langkah. Namun, semua orang melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa sosok ini sebenarnya adalah hantu, meskipun terlihat sangat nyata, itu sebenarnya adalah hantu nyata, yang dipadatkan dengan kekuatan magis yang besar. Patriark ke-6, Yin Ruolan berteriak kegirangan, anggota terkuat dari keluarga Yin ada di sini, apalagi keluarga Chang, tidak ada yang bisa menyakiti mereka meskipun mereka datang dua kali lebih banyak. Tiancan, Chang Sui, kepala keluarga Chang, melirik ke arah lelaki tua Tiancan, dengan sedikit kengganan dan kemarahan di matanya, tapi dia melambaikan tangannya dengan sangat tegas mundur. Keluarga Chang sangat menyadari keberadaan patua Tiancan, awalnya mereka mengira patua Tiancan tidak akan maju dalam hal seperti itu, namun mereka tidak menyangka akan datang dengan status seperti itu. Sekarang patua Tiancan ada di sini, jika mereka tidak mundur, sebagian besar dari mereka mungkin harus tetap tinggal, pria ini adalah pria galak yang mengikuti Kaisar Ungu saat itu. Hei, orang-orang dari keluarga Chang mundur dengan cepat dan menghilang kekejauhan dalam sekejap mata, para tetua keluarga Yin awalnya ingin mengejar mereka, tetapi ketika mereka melihat lelaki tua Tiancan dan kepala keluarga Yin tidak memberikannya, perintah, mereka harus berhenti. Bagus sekali, senyuman muncul di wajah hantu lelaki tua Tiancan, tapi dia tidak melihat ke arah Yin Tianfan dan Yin Ruolan, tapi ke arah Luli. Dia menganggup dan berkata, saya tidak salah menilai orang itu, ayo kembali dulu. Boom-boom-boom. Seperti yang diharapkan oleh Luli, istana Qiyin bersinar terang setelah semua orang keluar, lalu bergetar hebat dan dengan cepat tenggelam ke dalam kolam yang dingin. Kepala keluarga Yin dan Yin Tianfan berbincang, dan tidak lagi peduli dengan istana Qiyin, mereka semua terbang kembali ke kota terdekat, dan kemudian berteleportasi kembali ke Gunung Pedang Patah. Luli kembali ke rumahnya, setelah tinggal di sana selama sehari, kepala keluarga Yin benar-benar datang ke pintu secara langsung, membawa tiga tetua bersamanya. Dia harus datang karena kebaikan Luli kepada keluarga Yin terlalu besar, tidak hanya dia menyelamatkan semua orang, tetapi dia juga memberi keluarga Yin begitu banyak harta kuno, termasuk dua senjata suci. Luli tidak berani mengambil pujian, tapi dia semakin mengenali keluarga Yin. Setelah semua orang berbahasa basi, Luli juga mengajukan permintaan, berharap keluarga Yin akan membantunya membuka gerbang domain jarak jauh dan mengirimnya ke benua Kamikaze. Biaya pembukaan gerbang domain jarak sangat jauh sangat tinggi, dan kepala keluarga Yin segera menyatakan kesediaannya untuk membantu tanpa ragu-ragu. Namun, diperlukan waktu untuk menyiapkan gerbang domain seperti itu, setidaknya tiga bulan. Setelah mengantar kepala keluarga Yin, Qin Zhan dan Gan Lin datang, Luli memberi tahu mereka bahwa dia akan pergi dalam tiga bulan, jadi mereka tentu ingin pergi bersamanya. Namun, mereka berdua tahu betul bahwa tidak ada gunanya mengikuti masa lalu, dan tinggal di keluarga Yin adalah jalan keluar terbaik. Luli mengeluarkan obat ajaib dan memberikannya kepada mereka berdua, Luli tidak memberikan harta kuno itu kepada mereka. Bukan karena mereka enggan, tapi kekuatan mereka terlalu rendah. Orang biasa tidak bersalah atas kejahatan memiliki harta karun kuno. Jika seseorang mengetahui bahwa mereka berdua memiliki harta karun kuno, tidak ada yang berani membuat ide dalam tiga tahun lima tahun. Seseorang pasti akan memiliki ide dalam sepuluh atau lima tahun, delapan tahun, orang tua yang lumpuh tidak bisa selalu mengawasi mereka berdua. Jika ada satu atau dua orang menyebalkan di keluarga Yin, atau jika mereka dimata-matai oleh keluarga luar, bukan tidak mungkin untuk membasmi mereka berdua secara diam dan menyitah harta karun kuno. Mereka bertiga duduk bersama sambil minum dalam waktu lama, lalu keduanya pergi, meninggalkan Luli duduk bersila di Manor untuk beristirahat sendirian. Dia juga merangkum keuntungan dan kerugian dari entry ini. Secara umum, dia pasti menghasilkan banyak uang dengan memasuki istana tujuh suara kali ini. Putri Kaisar Suci adalah keuntungan terbesar, pengawal preman super, dan dia juga menemukan tubuh yang sempurna untuk Sueling Air. Monster angin semuanya terbasmi dan terluka, dan bayangan hantu terluka parah, akan sulit untuk pulih tanpa jiwa yang baik untuk melahapnya. Raja hantu juga terluka parah, tetapi pulih dengan cepat. Dia mendapat lima harta karun kuno, dan dia tidak bisa memurnikan harta itu, jadi dia meminta Sueling Air untuk memurnikan semuanya. Selain itu, tubuh fisik telah meningkat pesat, setelah sekian lama ditempa dalam api istana bipolar, dan menyerap setengah dari genangan air suci Yin Seng Rui, tubuh fisik telah meningkat beberapa kali lipat. Tidurlah. Setelah berpikir sejenak, Luli tertidur. Setelah tidur selama dua hari, pelayan di luar memberitahu Yin Ruolan bahwa dia telah datang dan memintanya untuk menemukannya ketika dia bangun. Setelah Luli mandi, ia pergi ke istana Yin Ruolan di bawah pimpinan para pengawalnya. Yin Ruolan segera membawa Luli ke tempat tinggal orang tua Tian Chan. Orang tua Tian Chan itulah yang ingin bertemu dengan Luli. Setelah membawa Luli ke dalam rumah kayu, Yin Ruolan keluar dan menunggu Tian Chan tua membuka matanya dan memandang Luli, dan berkata dengan ringan siap berangkat. Luli mengangguk sedikit dan berkata, kamu harus pergi pada akhirnya. Dibutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu dengan pesat, jadi tidak ada perbedaan antara tinggal di sini selama satu atau dua tahun dan tinggal di sini selama sepuluh atau delapan tahun. Yah, ada baiknya bagi anak muda untuk menjadi energi. Pak tua Tian Chan merenung sejenak dan membuju Anda telah memperoleh tubuh putri Kaisar Suci, yang berarti kekuatan Anda telah meningkat pesat, tetapi saya menemukan bahwa Anda tampaknya telah menempuh jalur yang agak tidak normal dalam seni bela diri. Anda punya selalu suka mengandalkan benda asing. Ini bukan cara raja. Haha, Luli tersenyum pahit. Dia mengerti apa yang dikatakan Pak tua Tian Chan. Dia memang mengandalkan benda asing sepanjang jalan. Mayat dewas sebelumnya, cacing kekosongan, raja hantu, binatang ibel satu dolar angin di belakang, dan sekarang mereka bergantung pada putri Kaisar Suci. Ini sebenarnya bukan niatnya, tapi musuhnya di setiap stage terlalu kuat, dan benda asing yang didapatnya terkadang lebih kuat dari dirinya. Terkadang dia harus bergantung pada benda asing, kalau tidak dia pasti sudah mati sekarang. Dia membungkuk dan berkata terima kasih senior, telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya di masa depan. Pak tua Tian Chan merenung sejenak dan berkata terlalu kacau di wilayah laut api perak. Saya tidak bisa membantu Anda. Saya akan memberi Anda masker kulit manusia. Ini adalah harta yang sangat berharga. Selama karena kamu tidak berada di level Kaisar, kamu tidak dapat melihat identitas aslimu. Dengan menggunakan tubuhmu dan menggabungkannya dengan keterampilan magis terbang melintasi kehampaan, peluangmu untuk melarikan diri akan lebih besar. Bas, masker kulit manusia muncul di tangan lelaki tua Tian Chan. Dia tidak segera memberikannya kepada Luli. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kenangan di wajahnya dan berkata dengan emosi saat itu, saya menyandang gelar raja dari seribu transformasi. Dengan topeng seribu transformasi itulah aku dengan topeng ini dan kemampuan magis untuk terbang melintasi kehampaan, aku telah memburu lebih dari separuh anggota keluarga super, tapi sayang sekali waktu telah berlalu, dan tahun-tahun telah berlalu. Pak tua Tian Chan menyerahkan topeng seribu transformasi kepada Luli, Luli menerimanya dengan hormat tanpa penundaan dan membungkuk lagi kepada pak tua Tian Chan. Ayo pergi. Pak tua Tian Chan melambaikan tangannya dan berkata kamu tidak perlu mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali. Jika kamu bisa kembali dari benua Fei Huo, datanglah ke Gunung Pedang patah lagi. Saya mengerti, senior, mohon ditanggapi dengan serius. Luli menangkupkan tangannya, berpikir sejenak dan berkata, saya ingin memeriksa kingsi sebelum saya pergi. Apakah semuanya baik-baik saja? Hanya saja, jangan ganggu retretnya. Pak tua Tian Chan melambaikan tangannya, dan Luli turun. Dia mengikuti Yin Ruolan ke alam rahasia. Dia berdiri di sana sejenak, bertemu Yin Kingshi, dan kemudian kembali ke istana. Luli telah mengasingkan diri selama sisa waktu. Yin Tian Fan dan yang lainnya tidak menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan olehnya. Dia berencana untuk tetap diam selama beberapa bulan untuk menenangkan mentalitasnya, sehingga akan lebih aman untuk pergi ke sana. Benua Kamikaze Ada Ratu Phoenix di Benua Kamikaze. Jika keberadaannya diketahui, Ratu Phoenix pasti akan mengirim orang untuk memburunya. Jika seorang Kaisar Agung memburunya, dia akan mati tanpa tempat pemakaman jika dia tidak hati-hati. Tiga bulan berlalu dengan cepat, dan pihak keluarga Yin juga telah diatur, setelah beberapa tes, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dalam membuka gerbang domain, kepala keluarga Yin mengirim seseorang untuk memberi tahu Luli bahwa dia dapat berangkat di kapanpun. Luli keluar dari pengasingan, dan keluarga Yin mengadakan pesta perpisahan besar untuknya, setiap orang yang pergi ke Istana Ki Yin bersama Luli tiba. Banyak wanita muda dari keluarga Yin datang, termasuk kepala keluarga Yin yang hadir secara langsung, namun, dia memanggang beberapa gelas anggur dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi, menyisakan ruang untuk generasi muda. Tanah dari, Yin Ruolan datang membawa segelas anggur, dan setelah memanggang beberapa gelas anggur, dia berkata dengan tulus perjalanan ini jauh dan penuh bahaya. Anda harus berhati-hati dan berhati-hati, terutama api perak wilayah laut, yang merupakan tempat paling menakutkan. Bian pasti rendah hati dan rendah hati. King Si, aku bisa merasakan bahwa dia sangat menyukaimu, jadi kuharap kamu bisa kembali dengan sukses, dan akhirnya sang kekasih akan melakukannya, menikah. Luli tersenyum pahit, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk pergi ke benua Fei Huo. Mungkin dia bahkan tidak bisa menyeberangi laut api perak, dan dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Gunung Pedang Patah lagi. Qin Zhan dan Gan Lin datang. Mereka berhenti berbicara omong kosong dan hanya minum satu demi satu gelas dengan Luli. Pada akhirnya, Luli dan mereka berdua pulang dalam keadaan mabuk. Keesokan harinya, di bawah pengawasan sekelompok orang, Luli melangkah ke gerbang domain besar, menghilang ke Gunung Pedang Patah, dan menuju benua Kamikaze. Benua Kamikaze. Benua ini berada di tengah-tengah surga ketiga. Ini bukan yang terbesar atau terkecil. Ada beberapa kaisar di sini, dan ada juga banyak keluarga dan ras yang kuat. Namun, mereka bukanlah yang terkuat atau terlemah. Oleh karena itu, kehadiran benua Kamikaze tidak terlalu kuat, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah laut api perak di utara. Benua Kamikaze dinamakan demikian karena angin di sini sangat kencang, dan ada banyak orang kuat di sini yang memahami arti sebenarnya dari kekuatan sistem angin. Di sini sering terjadi angin puting beliung yang dahsyat, angin yang membubung tinggi, angin yang menggelegar, delh, para pejuang di sini umumnya sangat cepat, karena kebanyakan orang dapat memahami beberapa arti sebenarnya dari unsur angin dari berbagai angin yang aneh. Kerah Wang Yue, Danau Wang Yue. Inilah bagian tengah dari benua Kamikaze, danau ini cukup terkenal dan pemandangannya sangat indah, apalagi mengagumi bulan di danau ini memiliki daya tarik yang unik. Bukan pesona yang dirasakan orang awam, melainkan ada pesona langit dan bumi di dalamnya, angin di sini juga sangat sepoi-sepoi sehingga membuat orang merasa sangat nyaman. Danau Wang Yue semakin semarak malam ini, karena beberapa wanita terkenal datang ke sini untuk mengagumi bulan, menarik banyak talenta muda. Darurat militer diberlakukan di luar danau, puluhan perahu besar berkeliling danau, dan satu perahu besar sedang mengadakan jamuan makan. Hahaha, jika kita mengatakan bahwa seluruh generasi muda di bagian selatan wilayah Wang Yue masih menjadi milik Tuan Feng dan Nona Yuan, siapa yang berani bersaing tanpa kalian berdua? Benar, Tuan Feng dan Nona Yuan semuanya berkumpul di danau Wang Yue malam ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menghadiri perjamuan ini. Ayo, Ayo, semuanya angkat gelas Anda dan kami menghormatinya. Ya, bunga-bunga bermekaran malam ini dan bulan purnama. Nona Yuan, Nona Chen, Nona Hua dan wanita cantik lainnya menambah banyak keindahan pada danau Wang Yue. Oleh karena itu, saya harus menganggapnya sangat penting. Ada banyak kegembiraan di kapal besar. Sekelompok wanita muda dari keluarga besar yang dipimpin oleh Wang Yue berada dalam suasana hati yang sangat baik. Selain itu, pemandangan malam ini sangat bagus. Setelah beberapa gelas anggur, semua orang menjadi bahkan lebih bersemangat. Bas, langit di atas kapal besar itu tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian sebuah pintu emas besar muncul, menarik perhatian semua orang di danau Wang Yue. Gerbang Domain Untuk gerbang domain sebesar itu, seberapa jauh jaraknya? Mungkinkah mereka bukan dari benua kamikaze? Gerbang domain jarak jauh seperti itu hanya bisa dibuka oleh keluarga super. Sepertinya peluang besar akan berteleportasi ke sini. Jangan katakan apa-apa, jangan ganggu masalah besar. Perahu dan perahu di bawah tiba-tiba menjadi hidup, tetapi tak lama kemudian mereka tidak berani berbicara, dan menatap gerbang domain di atas dengan mata terbelalak. Memanggil, sesosok terbang turun dari udara, seperti bola meriam menuju kapal besar tempat jamuan makan diadakan, langsung menghantam bagian atas kapal, dan mendarat di kabin besar tempat semua orang mengadakan jamuan makan. Sekelompok orang tidak bereaksi karena orang yang terjatuh terlalu cepat, selain itu sekelompok orang mengira yang datang adalah orang yang super kuat dan tidak berani bergerak tanpa izin, sehingga tidak bangun, sampai orang ini menabraknya. Dengan baik, banyak orang mundur satu demi satu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan memandang orang ini, setelah beberapa pandangan, mereka semua tampak tercengang. Pasalnya yang diteleportasi bukanlah seorang pria super kuat, melainkan seorang pemuda berambut putih yang berada di puncak musibah kedua. Orang ini kelihatannya sangat lemah, walaupun tidak pingsan, matanya tidak bisa terbuka, wajahnya pucat, dan badannya masih gemetar. Bas, gerbang domain di atas ditutup. Setelah semua orang yakin tidak ada yang berteleportasi, mereka menjadi lebih berani. Ekspresi Tuan Feng berubah suram ketika dia melihat pria ini telah menghancurkan banyak meja di jamuan makan dan meninggalkan kekacauan di lantai. Dia bertanya siapa kamu? Kamu berasal dari keluarga mana? Pengunjung tersebut tidak berbicara, namun segera mengambil pil, menelannya, lalu memejamkan mata dan berbaring di tanah untuk memulihkan diri. Tuan Muda Feng sedikit marah. Sebagai Tuan Muda pertama dari sebuah keluarga besar di bagian selatan pemimpin Wang Yue, perjamuan hari ini membuatnya kehilangan banyak pemikiran. Tujuannya tentu saja adalah Nona Yuan, tetapi dia diganggu oleh orang ini. Saat ini, pria itu masih mengabaikannya, yang membuatnya sangat malu. Meskipun orang ini datang melalui gerbang domain jarak sangat jauh, memang benar bahwa orang ini berada di puncak level kedua, belum lagi jiwanya sangat lemah sehingga dia jelas tidak dapat menahan transmisi jarak jauh seperti itu. Dari sini nampaknya orang tersebut tidak kuat. Jika kamu tidak menjawabku, aku akan tersinggung. Tuan Feng berteriak lagi, tetapi pria itu masih tidak menjawab, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo, jatuhkan dia. Memanggil, seorang lelaki tua dari kesengsaraan keempat segera bergegas dari gerbang luar dan meraih kepala pria itu dengan tangan yang besar. Pada saat ini, pria itu akhirnya bereaksi. Sebuah manik bersinar terang, dan seekor binatang raksasa muncul di luar. Aura kekerasannya memenuhi area tersebut, membuat banyak orang gemetar. Bang bang bang, binatang raksasa itu melambaikan tubuhnya, aura kekerasan menyebar, kapal meledak, dan sekelompok orang segera berpencar ke segala arah seperti burung yang ketakutan. Pria yang terbang keluar dari gerbang domain ditangkap oleh binatang raksasa itu, dan dia membuka matanya dengan lemah dan berkata, saya tidak bermaksud menyinggung, jangan main-main dengan saya, saya akan pergi nanti. Ya, orang ini adalah luli yang datang ke sini dari gunung pedang patah melalui gerbang domain. Meskipun jiwanya telah banyak diperkuat, melintasi jarak yang begitu jauh masih membuat jiwanya sangat lemah dan dia hampir pingsan. Tuan muda Feng dan nona Yuan cukup mampu, tetapi mereka baru berada di tahap awal kesengsaraan keempat. Mereka juga dilindungi oleh empat prajurit di tahap awal empat kesengsaraan. Sekilas, mereka bukanlah tuan muda terbaik dari keluarga super. Jadi luli tidak takut dan berencana menunggu jiwanya pulih sebelum pergi, dia benar-benar terlalu lemah sekarang. Dengan baik, sekelompok orang sedikit tercengang. Aura raja hantu masih sangat menakutkan. Orang di puncak kesengsaraan kedua ini datang dari jarak yang begitu jauh dan begitu kuat ketika dia dengan santai melepaskan binatang perang. Mungkinkah dia anggota keluarga super? Mata Tuan Feng berkedip dan dia berteriak lagi Huang Feng, saya adalah pemimpin keluarga Huang di Wang Yue. Sebaiknya Anda menyatakan identitas Anda, jika tidak, keharmonisan akan rusak. Luli sepenuhnya memahami apa itu wilayah pengamat bulan. Dia berpikir sejenak dan bertanya, wilayah pengamat bulan, apakah ini benua kamikaze? Om, mata sekelompok orang tiba-tiba bersinar terang, Luli sebenarnya tidak tahu di mana tempat ini. Sepertinya mereka bukan lagi berasal dari benua kamikaze, jadi kekhawatiran apa yang mereka miliki. Dapatkan dia, Huang Feng berteriak dalam-dalam, perjamuan hari ini dirusak oleh orang luar ini, tidak peduli apa, dia harus menghela nafas lega, jika dia bisa mendapatkan hal-hal baik dari orang ini, itu akan bagus. Memanggil, dua prajurit empat kesengsaraan bergegas mendekat, Luli menghela nafas tak berdaya dan memberi perintah kepada Raja Hantu untuk mengusir orang-orang ini dan meninggalkan orang ini. Dia tidak membasmi siapapun, tetapi dia menyinggung beberapa keluarga besar ketika pertama kali tiba di sini. Ini adalah perilaku yang sangat tidak rasional, dan itu bukan masalah besar. Selain itu, dia juga merusak jamuan makan orang lain. Memanggil, Raja Hantu memimpin Luli dengan satu tangan, tubuhnya berkedip dan cakarnya terbang, dalam beberapa kilatan, kedua prajurit empat kesengsaraan itu segera dipukul dan terlempar setelah tergores. Berjalan, Luli dan Raja Hantu memberi perintah, dan Raja Hantu mengambil Luli dan berubah menjadi sambaran petir dan terbang menjauh. Tuan Feng tiba-tiba menjadi marah dan berkata Anda ingin melarikan diri setelah menyakiti seseorang. Kirim pesan kembali dan minta orang-orang kuat di keluarga untuk keluar dan memburu orang ini. Keluarga Huang dianggap sebagai keluarga kaya di Wang Yue, tetapi bukan keluarga bangsawan. Setelah keluarga Huang mendapat kabar tersebut, mereka tidak terlalu memberi muka pada Feng, mereka hanya mengirim tiga orang di tahap tengah empat kesengsaraan untuk memburunya. Alasan utamanya adalah Luli datang ke sini dengan membuka gerbang domain super, dan ada binatang buas yang kuat seperti Raja Hantu, bagaimana jika dia adalah putra dari keluarga super. Jadi keluarga Huang baru saja mengirimkan tiga kesengsaraan tengah empat untuk mengejarnya, dan juga meluncurkan beberapa pengintai untuk melacak keberadaan Luli. Itu hanya pertunjukan, untuk memberi wajah pada Tuan Muda Feng. Luli dipimpin dengan cepat oleh Raja Hantu. Raja Hantu jauh lebih cepat daripada para penjaga yang dipimpin oleh Tuan Feng. Dia dengan mudah menyingkirkan pengejarnya dan terbang jauh ke utara. Luli meminta Raja Hantu untuk terbang di hutan belantara sebanyak mungkin dan tidak pergi ke kota. Dia duduk bersila di bahu Raja Hantu dan menutup matanya untuk pulih. Jiwa yang lemah sangatlah fatal, tidak hanya kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, tapi dia bahkan tidak akan berani terbang melintasi kehampaan, jika tidak dia akan mati dalam kehampaan. Raja Hantu terbang selama lebih dari satu jam, dan para pengejar di belakangnya sudah lama melarikan diri. Namun, pengintai keluarga Huang masih dapat melacaknya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga Huang, dan Raja Hantu masih begitu menyolok. Ketiga tetua yang dilacak oleh keluarga Huang berteleportasi sepanjang jalan, bahkan seringkali mereka bisa mengambil tindakan, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Daripada melacaknya, mereka malah memantau Luli dan mengawal dia menjauh dari wilayah keluarga Huang. Selama Luli berhenti menimbulkan masalah, mereka tidak akan benar-benar menyerang Luli. Kali ini bukan masalah besar, jika Luli berasal dari keluarga Super, itu akan membawa masalah besar bagi keluarga Huang. Raja Hantu terbang melintasi hutan belantara, setelah terbang lagi selama lebih dari satu jam, dia memasuki hutan belantara yang luas. Tidak ada jejak siapapun di sini, dan ada binatang buas yang kuat mengintai di hutan belantara. Meskipun Luli sedang memulihkan jiwanya, dia masih menggunakan pikiran spiritualnya dari waktu ke waktu, setelah dia menemukan bahwa binatang buas di sini tidak terlalu kuat, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Laporan, di kota besar dekat hutan belantara, tiga tetua keluarga Huang ada di sini. Seorang pemimpin pramuka bergegas mendekat dan melaporkan tiga tetua, pria itu terbang menuju ke arah lembah Dongyang dan akan tiba dalam satu jam. Matahari musim dingin lembah. Um, ketiga tetua keluarga Huang mengerutkan kening, dan mereka bertiga saling memandang dengan heran dan bingung apakah Luli menemukan lembah Dongyang secara tidak sengaja, atau apakah dia sengaja melakukannya. Lembah Dongyang adalah harta karun keluarga Huang, yang baru ditemukan dalam beberapa bulan terakhir, pola ilahi sedang diatur di sana saat ini, dan informasinya sangat rahasia di keluarga Huang. Ayo pergi ke lembah matahari musim dingin. Tidak peduli bagaimana situasinya, karena Luli pergi ke lembah Dongyang, mereka harus pergi ke sana. Jika tidak, lembah Dongyang akan dihancurkan oleh Luli, dan kerugian yang dialami keluarga Huang akan sangat besar. Bas, ketiga tetua itu membubung ke langit, mencapai kecepatan tertinggi, pada saat yang sama, pengintai yang tak terhitung jumlahnya di kota bergegas keluar dan menyelinap menuju lembah Dongyang, dan beberapa dengan cepat menyebarkan berita itu kembali ke keluarga Huang. Tentu saja Luli tidak melakukannya dengan sengaja, dia terbang ke sana secara tidak sengaja. Dia tidak tahu apa-apa tentang benua kami kasih. Jika dia tahu bahwa tanah harta karun keluarga Huang ada di depan, dia pasti akan menghindarinya. Raja Hantu terus terbang dengan cepat, dan semakin banyak binatang buas di sini, untungnya, mereka tidak terlalu kuat, dan Raja Hantu dapat dengan mudah menangani mereka. Luli pulih untuk beberapa waktu, dan jiwanya terasa sedikit lebih baik, tetapi butuh setidaknya beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Dia juga mempertimbangkan untuk mencari tempat untuk bersembunyi dan beristirahat dengan baik. Tapi berpikir bahwa pengejar di belakangnya mungkin akan menyusul dan menimbulkan masalah besar, dia tetap membiarkan Raja Hantu terus bergerak maju. Ada yang tidak beres dalam perjalanan ini. Satu jam kemudian, Raja Hantu tiba di luar lembah besar. Ada ratusan pengintai dan hampir 10 ribu tentara di luar. Setelah pengintai dan sersan mendeteksi keberadaan Raja Hantu, mereka semua bergegas dan mulai menyerang tanpa ragu-ragu. Lembah Dongyang adalah tanah harta karun yang sangat penting. Kelompok orang ini menerima perintah kematian ketika mereka dikirim ke sini. Siapapun yang ingin memaksa masuk ke lembah akan langsung dibasmi. Boom-boom-boom. Aliran cahaya terbang melintasi langit, dan niat membasmi yang mengerikan mengunci dirinya. Luli tiba-tiba membuka matanya, berpikir bahwa keluarga Huang Feng telah mengirim orang untuk memburunya. Kecantikan. Raja Hantu marah. Beraninya semut ini menyerangnya. Sosoknya berkelebat, dan ia bergegas menuju kerumunan. Dengan sapuan cakarnya, kedua sersan itu langsung tercakar berkeping-keping. Luli duduk kokoh di bahu Raja Hantu, dan dia tidak menghentikan pembantaian Raja Hantu. Karena terlalu banyak orang di sini, mereka dikepung, bagaimana mereka bisa keluar tanpa membasmi sekelompok orang. Raja Hantu berkeliaran di antara kerumunan seperti hantu. Orang-orang terus menerus dicabik-cabik, dan mayat beterbangan kemana-mana. Bagaimana bisa seorang sersan biasa menjadi lawan Raja Hantu. Meskipun banyak serangan menimpa Raja Hantu dan Luli, mereka semua adalah prajurit tiga kesengsaraan dan tidak dapat menembus pertahanan Raja Hantu dan Luli. Betapa beraninya, dua raungan marah datang dari lembah Dongyang, lalu dua sosok terbang, salah satunya meraung siapa kamu. Jika kamu berani membasmi orang dari keluarga Huang kami, apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Huang kami? Segera tangkap mereka tanpa kendali, kalau tidak mereka akan dibasmi tanpa ampun. Tengah kesengsaraan keempat, apakah mereka dari keluarga Huang? Luli mengerutkan kening lagi, dia sedikit bingung, karena orang-orang ini berasal dari keluarga Huang, mereka tidak mengenalinya. Bukankah Huang Feng yang mengirimnya untuk memburunya? Apakah dia kebetulan tiba di tempat penting di keluarga Huang? Dua empat kesengsaraan tingkat menengah telah bergegas menuju mereka, bahkan jika Luli membiarkan Raja Hantu melarikan diri secepat mungkin, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Jiwanya sekarang terlalu lemah untuk terbang melintasi kehampaan. Jadi dia hanya punya satu cara untuk pergi, yaitu mengusir orang-orang di sini dan melarikan diri. Di tengah dua empat kesengsaraan, mengandalkan Raja Hantu pasti tidak akan berhasil, kecuali dia mengambil tindakan dengan pecahan senjata suci. Tapi dia sangat lemah, bagaimana dia bisa mengambil tindakan? Bas, Luli tidak punya pilihan selain melepaskan Putri Kaisar Suci, Heleng Ling dan Sue Ling Air memerintahkan Basmi dua tengah empat kesengsaraan itu. Baik, Tuan, Sue Ling Air menjawab dengan tenang. Bagi Sue Ling Air, semua manusia kecuali Luli tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia membasmi ratusan juta orang, dia tidak akan menyerah. Hei, aura Putri Kaisar Suci tidak kuat, mungkin karena tubuh fisiknya sangat lengkap dan auranya dapat dilepaskan dengan bebas, dan tidak ada aura kuat yang keluar. Jadi setelah Putri Kaisar Suci keluar, semua orang mengira kecantikan tiada taraf telah muncul. Namun ada yang istimewa dari kecantikan ini, ia hampir tidak memiliki nafas kehidupan dan sedingin gunung es, meski matanya terbuka, tidak ada jejak emosi manusia di dalamnya. Hei, Putri Kaisar Suci terbang keluar, dan dalam sekejap, sebelum banyak orang dapat bereaksi, dia dengan ringan menamparkan kepala seorang pria di tahap tengah kesengsaraan keempat. Bang, seperti semangka yang meledak, kepala tetua, yang sangat kuat di mata semua sersan, meledak, dan tubuhnya terbang keluar, menghantam gunung di luar lembah dengan keras dan tenggelam jauh ke dalamnya. Ini, seorang lagi di tengah kesengsaraan keempat menghirup udara, dengan ekspresi ketakutan di matanya, memandang Putri Kaisar Suci seolah-olah dia sedang melihat hantu. Memanggil, Sue Ling Er tidak ragu sama sekali dan bergegas mendekat. Tetua di sini akhirnya terbangun, pedang di tangannya menyala, dan dengan kekuatan besar, dia menebas kepala Putri Kaisar Suci. Putri Kaisar Suci mengulurkan tangan untuk menahan senjata ajaib dengan satu tangan, suara tumpul terdengar, dan senjata ajaib itu terlempar. Putri Kaisar Suci tidak mundur selangkah, atau bahkan gemetar, dia terus menamparkan dengan tangannya, dan kesusahan pertengahan empat yang kedua dengan mudah dibasmi. Semua sersan yang tersisa tercengang. Ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mengapa mereka bertarung? Kedua tetua, yang sekuat dewa yang tak terkalahkan, terbasmi seketika, dan tidak ada gunanya meninggalkan mereka kecuali mati. Melarikan diri, para sersan itu berhenti sejenak, lalu menjelma menjadi burung dan binatang dan melarikan diri ke segala arah. Luli tidak mengejarnya, tetapi mengendalikan Raja Hantu untuk terbang dan menyingkirkan Putri Kaisar Suci. Dia awalnya ingin mengambil jalan memutar dan terus bergerak maju. Melihat lembah di depannya, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Jika dia bisa mengirim dua orang kuat dari tahap tengah kesengsaraan keempat untuk menjaganya, pasti ada harta karun di lembah ini. Karena mereka semua telah membasmi tetua keluarga Huang, mereka benar-benar tersinggung, jika ada harta karun, Luli pasti tidak akan melewatkannya. Lembah Dongyang dulunya adalah sarang binatang buas, karena ada lebih banyak binatang buas di sini, tidak ada yang pernah menemukannya. Baru beberapa bulan yang lalu seorang lelaki kuat diburu dan menyelinap ke lembah ini untuk menghindari musuh-musuhnya, baru kemudian dia secara tidak sengaja menemukan bahwa sebenarnya ada harta karun yang terkubur di bawah lembah ini. Harta karun tersebut adalah batu kristal yang sangat aneh. Batu kristal jenis ini sangat langka. Hanya ditemukan di tiga tempat di seluruh benua kamikaze. Ini adalah tempat keempat, dan cadangan di sini sangat besar. Setelah pria itu melarikan diri, dia tahu bahwa dia tidak bisa menelan harta itu sendirian, jadi dia menggunakan berita itu sebagai janji untuk bergabung dengan keluarga Huang dan menjadi tetua keluarga Huang. Keluarga Huang membantu orang ini membasmi musuhnya dan segera menyegel tempat itu. Alih-alih menambang, mereka mengirim orang untuk membuat pola dewa. Mereka berencana untuk menyegel tempat itu terlebih dahulu dan kemudian menambangnya secara perlahan nanti. Tanpa diduga, Luli tiba di sini secara kebetulan dan dengan mudah membasmi dua tetua kuat yang menjaga tempat itu. Luli memasuki lembah dan menemukan ada pola ketuhanan di banyak tempat. Dia mengamati lembah dengan pikiran spiritualnya, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada apapun di lembah. Ada pola ilahi di bawah tanah. Luli pergi menjelajahi tanah dan menemukan ada pola dewa di dasar seluruh lembah. Dia segera melepaskan Putri Kaisar Suci, tangannya bersinar, dan tentakel berwarna merah darah keluar dan menusuk ke tanah. Setelah beberapa saat, Suwe Ling'er mengirim pesan guru, ada banyak kristal hitam di bawah pola ilahi. Ya, kristal itu mengandung energi yang sangat murni, dan itu pasti kristal bermutu tinggi. Suwe Ling'er tidak mengetahui kristal itu, jadi dia hanya bisa menceritakan kisah penjelajahannya. Luli tidak ragu-ragu dan membiarkan Suwe Ling'er menguraikan pola ilahi di bawahnya. Pola ketuhanan di bawah ini tidak terlalu maju, ini hanya untuk mencegah siapapun menjelajahi harta karun di dasar jalan. Suwe Ling'er menghabiskan 10 napas waktu sebelum semua pola ilahi dipatahkan. Indra spiritual Luli dapat mendeteksinya pada saat ini memang ada banyak kristal hitam di dalam tanah, berkumpul bersama, masing-masing kelompok berisi puluhan kristal. Minum, Luli mengumpulkan cakar besar dan mencakarnya ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Dia mengunci sekelompok batu kristal dan mengambil semua lumpur dan batu dalam radius 10 kaki dari kelompok batu kristal tersebut. KKK, mungkin kekuatan cakar yang dilepaskan oleh Luli terlalu besar. Setengah dari kristal dalam kelompok kristal itu hancur, kristal ini seharusnya sangat rapuh dan mudah pecah. Luli tidak mengetahui jenis kristal ini, dia mengambil salah satu dari batu tersebut dan menemukan bahwa kristal ini cukup indah, mengandung energi yang sangat murni dan sangat kuat. Singkirkan dulu, Luli tidak terlalu peduli dan langsung memasukkannya ke dalam mutiara Tianli, lalu dia terus melepaskan segel tangan besar itu lagi dan lagi untuk mengambil kristal dari tanah. Setiap kali Luli memisahkan I seperti ini, setengah kristal kecil akan pecah berkeping-keping, meskipun Luli merasa kasihan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Alasan utamanya adalah jiwanya sangat lemah dan dia tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak energi. Selain itu, keluarga huang kemungkinan besar akan mengirim seseorang ke sana, jadi mereka harus menyelesaikan penggalian secepat mungkin dan pergi lebih awal. Setelah memisahkan I selama setengah jam, yang teratas hampir selesai. Luli mendapatkan hampir puluhan ribu kristal. Indra spiritualnya mendeteksi bahwa masih ada puluhan ribu lagi, tetapi mereka berada di tempat yang sangat dalam. Dia berpikir sejenak dan terbang ke udara, pertama-tama dia menggunakan telapak tangan besar untuk meratakan pegunungan di dekatnya, dan kemudian mengembunkan cakar besar lebih dari 100 kaki untuk menangkap lumpur dan batu di bawahnya lapis demi lapis. Setelah meraihnya ratusan kali dengan cakarnya yang besar, sebuah lubang besar muncul di sini, dengan kedalaman lebih dari 100 ribu kaki dan diameter beberapa ribu kaki. Sebagian besar kristal di bawah digali oleh Luli, tetapi sangat disayangkan karena kekuatan perebutannya terlalu besar, setidaknya setengah dari kristal di dalamnya hancur. Tanda tanya-tanda tanya, ada tiga suara berderak di kejauhan, dan ketiga tetua keluarga huang datang. Pikiran spiritual mereka menyapu dari kejauhan dan ketika mereka melihat situasi di lembah Dongyang, mereka bertiga gemetar dan hampir terjatuh di udara. Mereka melihat banyak pecahan batu kristal di lumpur dan bebatuan di dekatnya, serta tubuh kedua tetua yang menjaga tempat itu, ketiganya gemetar karena marah. Jangan khawatir jika kedua tetua itu mati, bagaimana kristal yang begitu berharga bisa hancur begitu banyak. Hanya ada beberapa batu kristal di seluruh benua kamikaze. Alasan mengapa keluarga huang tidak terburu-buru menambang adalah karena batu kristal ini mudah pecah dan tidak ingin merusak akar mineral di sini. Selama akar mineralnya tidak hancur, sumber energinya akan terus menghasilkan batu kristal di masa depan. Sekarang Luli tidak hanya menghancurkan lebih dari separuh tiang, tetapi juga menghancurkan akar mineralnya, bagaimana Anda bisa menjaga ketiga tetua ini tetap tenang. Mata ketiga orang itu segera memerah dan mereka bergegas menuju Luli dengan gila. Mereka bertiga merasa sangat menyesal, mengapa mereka tidak mencegat Luli sebelumnya. Bas, di tengah tiga dan empat kesengsaraan, Luli tidak berani gegabuh dan segera melepaskan Putri Kaisar Suci. Dia mengeluarkan perintah kepada Sue Ling Er, jika ketiga orang ini bersikeras bertarung sampai mati, mereka semua akan dibasmi. Setelah bertahun-tahun, hati Luli menjadi sangat mengeras. Selama kita musuh, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu mati atau aku mati. Jika Anda tidak membasmi orang lain, orang lain akan membasmi Anda. Putri Kaisar Suci tidak memiliki aura yang kuat, tetapi dia sangat cepat, tiba di depan mereka bertiga sekaligus. Mata tanpa emosi manusia dan wajah cantik itu meninggalkan kesan mendalam pada mereka bertiga. Memanggil, Putri Kaisar Suci mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk kepala seorang tetua. Tetua itu bukannya tidak berguna, sebuah pagoda muncul di tangannya, dan dengan aura seperti gunung, dia mendatangi Putri Kaisar Suci untuk menekannya. Bang, Putri Kaisar Suci menamparkan pagoda itu dengan tangannya, dan pagoda itu pun hancur. Putri Kaisar Suci tiba-tiba mempercepat dan menamparkan kepala pria itu dengan tangan kecilnya yang cantik. Pada saat yang sama, dua orang lainnya menyerang, masing-masing memukul bahu dan punggung Putri Kaisar Suci. Namun tubuh Putri Kaisar Suci begitu kuat sehingga tidak hanya dia tidak terluka, tetapi pakaian luarnya juga tidak robek. Pola ilahi pada gaun indah itu bersinar, itu jelas merupakan sebuah harta karun. Ledakan, tetua yang dipukul meninggal seketika setelah kepalanya meledak, dua tetua yang tersisa saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Meski serangan yang dilancarkan keduanya bukan yang terkuat, namun tetap sangat kuat. Mereka tidak mampu melukai Putri Kaisar Suci. Di sisi lain, serangannya menewaskan dua dari mereka dan salah satu rekan mereka di satu gerakan. Melarikan diri, mereka berdua bukanlah orang yang keras kepala, dan mereka melarikan diri secara terpisah, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tanpa ragu-ragu. Sue Ling'er tidak mengejar mereka karena Luli telah mengatakan sebelumnya bahwa jika kedua orang ini tidak bertarung sampai mati, tidak perlu membasmi mereka semua. Setelah mereka berdua melarikan diri, Luli melepaskan beberapa cakar besar lagi dan mengambil sejumlah kecil batu kristal di bawahnya, dia meminta Sue Ling'er untuk mengambil cincin luar angkasa dari tiga ahli empat kesengsaraan yang telah dia basmi. Berjalan, dia naik ke bahu raja hantu, menyingkirkan Putri Kaisar Suci dan berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke kejauhan. Setengah hari setelah Luli terbang, lebih dari selusin kapal perang terbang di atasnya, di dalam kapal perang tersebut tidak hanya terdapat puluhan ribu tentara, tetapi juga puluhan ahli empat kesengsaraan. Betapa beraninya, seorang lelaki tua agung yang mengenakan kembang api melihat lembah dong yang berubah menjadi lubang yang dalam, melihat pecahan kristal, dan melihat mayat tiga tetua di tanah. Dia meraung dengan marah kumpulkan semua orang dan temukan orang ini, tidak peduli siapa dia, basmi dia secara langsung. Keluarga Huang masih sangat berkuasa di bagian selatan wilayah Wang Yue, merupakan keluarga peringkat kedua di bagian selatan wilayah Wang Yue, yang terpenting adalah menikah dengan keluarga Niu, keluarga penguasa. Seorang wanita muda dari keluarga Huang menikah dengan kepala olah perang keluarga Niu. Hubungan antara keluarga Huang dan keluarga Niu selalu sangat dekat, dan seluruh klan Wang Yue memberikan wajah keluarga Huang. Atas perintah kepala keluarga Huang, semua anggota keluarga pindah. Mereka juga mengirimkan pesan ke keluarga besar dan kecil di selatan. Hampir seluruh selatan dimobilisasi, dengan panik mencari pemuda berambut putih yang mengendarai A binatang buas. Di masa lalu, keluarga Huang hanya mengirim beberapa pengintai dan dapat dengan mudah melacak keberadaan Luli, tapi kali ini mereka mengirim puluhan ribu pengintai dan sersan keluarga yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari. Setelah tiga hari mencari, tidak ada petunjuk tentang Luli yang tiba-tiba menghilang. Rasanya sangat aneh bahwa manusia hidup bertubuh besar, ditemani oleh binatang yang sangat kuat, tiba-tiba menghilang. Huang tahu, kepala keluarga Huang, menjadi semakin marah, beberapa orang meninggal hanya karena bosan. Sekarang setelah masalah ini menyebar, reputasi keluarga Huang sangat terpengaruh. Jika Luli tidak bisa dibasmi, mereka akan kehilangan muka. Luli tidak bersembunyi, tapi menggunakan topeng seribu perubahan. Setelah dia membasmi anggota keluarga Huang, dia tahu bahwa segalanya pasti akan menjadi serius, dan keluarga Huang akan mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk memburu mereka. Putri Kaisar Suci sangat kuat, tetapi Luli tidak cukup percaya diri untuk bersaing dengan keluarga besar. Jadi setelah terbang selama tiga jam, jiwaku pulih sedikit, dan aku dengan tegas menggunakan topeng seribu perubahan, mengenakan baju zirah, mengecat rambutku, dan memasuki sebuah kota. Dia mengganti riasannya setiap kali dia berteleportasi, topeng seribu perubahan sangat berguna dan dapat mengubah penampilannya hanya dengan berpikir. Pak Tua Tiancan berkata bahwa orang-orang di tingkat Kaisar tidak dapat melihatnya, jadi Luli secara alami merasa lega. Setelah berteleportasi belasan kali, dia menemukan penginapan untuk beristirahat. Ada banyak pengintai di kota, dan banyak orang menyelidikinya, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui identitas aslinya. Topeng ini bahkan mempengaruhi kekuatannya, ketika orang lain menyelidikinya, dia merasa tidak terduga dan tidak dapat mendeteksi bahwa dia berada di puncak kesengsaraan kedua. Bahkan ketika Luli berubah menjadi seorang lelaki tua, ketika orang lain memeriksanya, mereka merasa nafas hidupnya sudah sangat tua. Kota tempat Luli berada adalah kota kecil, dan tidak banyak orang kuat di kota itu. Jika orang super kuat berteleportasi, Luli akan dapat mendeteksinya dengan segera. Dia tinggal di sebuah penginapan di sebelah teleportasi himpunan. Pengintai kota datang dan pergi berbondong-bondong. Luli tinggal di sini dengan santai selama 10 hari. Jiwanya hampir pulih, tetapi keluarga Huang belum menemukannya. Kepala keluarga Huang, Huang tahu, akhir-akhir ini sangat pemarah. Dia telah mengerahkan hampir semua orang di keluarga, tetapi apa yang dapat dia lakukan jika dia tidak dapat menemukannya. Mungkinkah menangkap hampir semua orang yang Anda lihat? Ketika saatnya tiba dan seluruh bidang berada dalam kekacauan, keluarga Niu pasti tidak akan setuju. Kami hanya bisa mempekerjakan seseorang. Setelah Huang tahu mengumpulkan para tetua untuk berdiskusi, dia memutuskan untuk mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk mempekerjakan seseorang dari ras super. Orang-orang dari ras itu diakui sebagai pelacak terkuat di benua kamikaze. Pemburu jiwa. Ini adalah ras kuno, meskipun lebih lemah dari 10 ras dewa utama. Keterampilan pelacakan mereka sangat terkenal di zaman kuno. Namun, tidak banyak orang dalam ras kuno ini, dan hampir tidak ada orang yang lahir sekarang, hanya sedikit orang yang bekerja untuk keluarga super. Seorang tetua keluarga Huang kebetulan mengenal seseorang dari klan Sol Chaser, jika membutuhkan banyak uang, dia masih bisa diundang. Setelah berdiskusi dengan para tetua, keluarga Huang memutuskan untuk menawarkan ratusan miliar batu suci untuk meminta orang tersebut melacaknya. Alasan mengapa harganya begitu tinggi adalah karena adanya batu kristal di lembah Dongyang. Kristal yang digali oleh Luli saja bernilai 200 miliar batu dewa, jadi selama Luli ditemukan, 100 miliar batu dewa ini akan bernilai. Sekarang masalahnya telah mencapai titik ini, tentu saja tidak bisa berakhir dengan anti-klimaks. Huang Tao terus mengirim orang untuk mencarinya, dan pada saat yang sama, dia meminta sesepu untuk membawa puluhan miliar deposito untuk mempekerjakan orang kuat itu, dari klan pengejar jiwa. Dua hari kemudian, tetua mengirimkan kabar baik, orang-orang kuat dari suku pengejar jiwa setuju dan sudah berangkat untuk berteleportasi ke sini. Orang-orang dari keluarga Huang tiba-tiba menjadi energi, meskipun mereka tidak menemukan Luli selama lebih dari 10 hari, orang-orang dari keluarga Huang percaya bahwa mereka dapat melacak Luli selama klan pengejar jiwa dapat melacak jejaknya, petunjuk. Suatu hari kemudian, suku pengejar jiwa datang, alih-alih datang ke rumah Huang, dia langsung pergi ke alam liar untuk mencari petunjuk tentang Luli. Luli telah mengambil tindakan di beberapa tempat, termasuk Raja Hantu dan Putri Kaisar Suci, dan dia selalu bisa meninggalkan beberapa petunjuk, selama para pemburu jiwa mendapat petunjuk, mereka akan bisa mengikuti petunjuk itu sepenuhnya. Penampilan suku pengejar jiwa tidak berbeda dengan ras manusia, ciri-cirinya hanya lebih pendek dan terlihat tidak mencolok. Dia pertama-tama pergi ke danau Wang Yue, lalu mengikutinya sampai ke lembah Dong Yang, dan akhirnya mengikuti rute pelarian Luli ke kota kecil. Dia berteleportasi. Ada tiga tetua keluarga Huang yang mengikuti pemburu jiwa. Pemburu jiwa menunjuk kesusunan teleportasi dan berkata, akan lebih sulit untuk dilacak setelah teleportasi, dan orang ini seharusnya memiliki harta karun. Auranya menjadi sangat lemah setelahnya memasuki kota, dan dia harus gunakan harta itu untuk menyembunyikan nafasmu. Suku pengejar jiwa berpikir sejenak dan berkata, saya telah mengumpulkan 30 miliar batu suci dari Anda. Saya hanya dapat mencoba yang terbaik untuk melacaknya, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya pasti akan menemukannya. Jika saya bisa jika saya tidak menemukan 30 miliar ini, saya tidak akan mengembalikannya. Jika saya menemukannya, Anda dapat memberi saya sisanya, 70 miliar. Jika Anda menerima kondisi ini, saya akan terus melacaknya. Ketiga tetua itu saling memandang, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Huang Yanfeng, tetua dari balai pertempuran keluarga Huang, yang terakhir merenung sejenak dan berkata, Zuying, saya setuju dengan kondisi Anda. Silakan mencoba yang terbaik untuk membantu kami kali ini. Keluarga Huang kami berterima kasih. Om, anggota suku pengejar jiwa Zuying menganggup dan memimpin mereka bertiga ke dalam susunan teleportasi. Sungguh menakjubkan bahwa dia benar-benar berteleportasi di sepanjang rute yang sama dengan Luli. Setelah berteleportasi lebih dari selusin kali, Zuying mengalihkan perhatiannya ke sebuah penginapan dan berkata, ada bau yang sangat menyengat di sini. Dia mungkin sudah tinggal di sini selama beberapa waktu. Om, Huang Yanfeng dan yang lainnya menyapu pikiran spiritual mereka dan mengamati orang-orang di dalam satu persatu. Semua orang di kota terkejut, dan penguasa kota telah terbang untuk memberi penghormatan. Tidak perlu menyelidikinya, Zuying menggelengkan kepalanya dan berkata, auranya telah bertahan selama sehari, dan dia pergi sehari yang lalu. Satu hari, mereka bertiga disegarkan, suatu hari tidaklah lama, dan teleportasi tidak dapat dilakukan terlalu jauh. Selain itu, tidak mungkin bagi Luli untuk berteleportasi terus-menerus. Jika tidak, dia akan dengan mudah menjadi sasaran pengintai, jadi Luli mungkin tidak melarikan diri terlalu jauh. Mengejar, Huang Yanfeng melambaikan tangannya, dan Zuying memimpin jalan menuju susunan teleportasi. Huang Yanfeng meminta penguasa kota untuk mengirim pesan kembali ke keluarga, dan meminta keluarga untuk mengerahkan beberapa orang kuat untuk mengikuti, sehingga semuanya akan aman. Mengikuti, semua orang bekerja tanpa henti. Setelah dua hari berteleportasi terus-menerus, Zuying tiba-tiba menunjuk ke sebuah penginapan dan berkata di penginapan itu, di kastil ketiga, dia keluar. Zuying menunjuk ke sebuah penginapan dan mulai minum. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang lelaki tua menerobos kastil dan terbang keluar. Lelaki tua itu tampak sangat tua, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Orang ini adalah Luli yang menyamar. Matanya tidak tertuju pada ketiga tetua, tetapi pada Zuying. Dia memiliki perasaan intuitif bahwa pengejaran bayangan dapat mengunci auranya, jika orang ini tidak mati, akan sulit baginya untuk menghilangkan jejak keluarga Huang. Membasmi, Meskipun ada dua orang di tahap tengah empat kesengsaraan dan satu orang di tahap akhir empat kesengsaraan, Luli mengertakkan gigi dan bergegas, dia berencana untuk membasmi Zuying dan kemudian terbang melintasi kehampaan untuk melarikan diri. Tidaklah mudah untuk membasmi seseorang di depan seseorang yang berada di tahap akhir empat kesengsaraan dan dua orang di tahap tengah empat kesengsaraan, jika salah satu dari mereka tidak baik, Luli mungkin akan terbasmi pada tahap akhir, tahap empat kesengsaraan. Untungnya, dia telah menyimpulkan banyak situasi pertempuran selama periode ini, dan dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Dia segera bergegas keluar karena hasil yang telah dia simpulkan sejak lama. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas keluar hanya untuk membuat keluarga Huang lengah, orang lain akan segera melarikan diri, tetapi dia melakukan sebaliknya, yang tentu saja akan membuat keluarga Huang curiga. Dia sangat cepat dan tiba di depan mereka bertiga dalam sekejap, mereka bertiga bereaksi dengan senjata ajaib dan harta karun di tangan mereka, siap menyerang Luli. Luli tidak menargetkan serangan Zhu Ying, dia bahkan tidak melihat ke arah Zhu Ying, sebaliknya, dia menatap orang kuat di tahap akhir empat kesengsaraan. Dia melepaskan serangga kosong yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu ke arah ketiga orang itu. Serangga Void hampir tidak berguna melawan prajurit di tahap tengah dan akhir empat kesengsaraan. Luli melepaskan mereka hanya untuk menakut-nakuti orang. Pada saat yang sama, dia melepaskan Raja Hantu dan Bayangan Hantu. Baik Raja Hantu dan Bayangan Hantu menargetkan Huang Yanfeng di akhir kesengsaraan keempat. Pada saat yang sama, besi ilahi muncul di tangan Luli. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi memenuhi udara. Dia mengorbankan besi ilahi dan terbang menuju Huang Yanfeng. Dengan baik, serangan kekerasan Luli membuat Huang Yanfeng merasa sedikit waspada. Karena kedua tetua yang melarikan diri sebelumnya mengatakan bahwa ada seorang wanita di samping Luli yang sangat menakutkan dan langsung membasmi tetua mereka dengan satu gerakan. Wanita itu tidak muncul saat ini, dan Luli sebenarnya memiliki pecahan senjata suci, jadi Huang Yanfeng sedikit ragu-ragu. Dia takut serangan utama Luli akan menarik perhatiannya, dan wanita itu akan langsung membasminya dalam serangan diam-diam. Karena Huang Yanfeng, Putri Kaisar Suci, tidak berani menyerang, dia hanya bisa berjaga secara diam-diam dan bertahan terlebih dahulu. Mutiara Tianli Luli bersinar, dan Putri Kaisar Suci muncul, berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju Huang Yanfeng. Sungguh, Huang Yanfeng terkejut saat melihat mata Putri Kaisar Suci tanpa sedikitpun emosi manusia, dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Dua orang di sebelahnya tidak terlalu keberatan, karena yang diserang Luli adalah Huang Yanfeng, keduanya menyerang Luli dari kiri dan kanan, dan senjata mereka mengenai Luli pada saat yang bersamaan. Putri Kaisar Suci menghindar, dan bukannya menyerang Huang Yanfeng atau kedua tetua, dia malah pergi menuju Zhu Ying. Zhu Ying terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa target Luli adalah dia. Namun, dia bereaksi dengan cepat, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju kerumunan. Tapi seberapa cepat Putri Kaisar Suci? Dia bergegas turun dalam sekejap dan menepuk punggung Zhu Ying dengan tangan yang indah. Ledakan, tubuh Zhu Ying langsung terhempas ke tanah, dan tubuhnya terhempas ke dalam lumpur, kekuatan Zhu Ying baru pada tahap awal kesengsaraan keempat, dan pertahanannya tidak kuat, sehingga ia mudah dipukul hingga mati. Bang Bang! Dua empat kesengsaraan tingkat menengah menyerang Luli. Luli melepaskan teknik bolong, yang sangat kuat secara fisik. Keduanya tidak melepaskan gerakan kuat apapun dalam serangan sementara mereka. Maka serangan kedua orang tersebut mengenai tubuh Luli, armor Luli meledak dan tubuhnya terluka, namun tulangnya tidak terluka, yang menunjukkan betapa kuatnya tubuhnya. Minum! Luli mengambil kembali besi dewa itu dan mengayunkannya ke arah manusia pertengahan empat kesengsaraan, pria itu merasakan kekuatan besar dari besi dewa itu dan segera mundur. Huang Yan Feng terbang, tetapi Luli tidak berani melanjutkan pertarungan. Dengan sekejap tubuhnya, dia menyingkirkan bayangan Raja Hantu, tetapi Voit Wom tidak terlalu peduli, dia dan Sue Ling Er berkomunikasi bantu aku memblokirnya sebentar. Memanggil, Sue Ling Er bergegas menuju Huang Yan Feng, yang bergegas keluar, tapi kali ini dia tidak mundur. Zhu Ying terbasmi, jika Luli tidak tertinggal kali ini, akan sulit melacak Luli di masa depan, karena Luli memiliki kemampuan penyendiri yang kuat. Minum! Huang Yan Feng memegang Fajra di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Putri Kaisar Suci yang bergegas. Putri Kaisar Suci mengulurkan tangan dan menepuk Fajra itu dengan ringan. Ruang berguncang, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar, banyak rumah di sekitarnya runtuh, dan banyak prajurit yang terlempar. Dengan baik, Huang Yan Feng merasakan kekuatan besar datang darinya, dan Fajra tidak dapat bertahan dan terlempar. Putri Kaisar Suci diguncang mundur tiga langkah, dan kemudian terus melayang ke arahnya dengan cepat. Seorang tetua di sebelahnya mengayunkan pedangnya dan menyerang Putri Kaisar Suci. Putri Kaisar Suci berbalik dan menamparnya. Pedang pria ini dengan mudahnya terlempar, dan tubuhnya pun terlempar. Jika Huang Yan Feng tidak mengejarnya, dia mungkin dibasmi oleh Putri Kaisar Suci. Bang-bang-bang. Putri Kaisar Suci melintas di udara, bertarung melawan orang-orang kuat dari tiga kesengsaraan besar dan empat kesengsaraan sendirian, tapi dia tidak lebih lemah dari mereka yang berada di bawah. Gaun panjang yang dia kenakan adalah harta rahasia yang sangat kuat, telah diserang berkali-kali tanpa kerusakan apapun, dan bahkan serangan Huang Yan Feng tidak dapat menghancurkannya. Selain itu, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia selalu mengambil senjata ajaib dan harta karun dengan tangan kosong. Tentu saja ketiga tetua tidak berani menggunakan jurus membasmi terkuat, terutama serangan kelompok. Jika tidak, kota ini bisa hancur, ini adalah kota berukuran sedang dengan banyak anggota keluarga. Bas, Luli menggambar barisan di kehampaan, sebuah pintu emas kecil muncul, dan dia berteriak melalui suara Sue Ling Er, ayo pergi. Memanggil, setelah Putri Kaisar Suci memaksa Huang Yan Feng kembali, dia bergegas dan dibawa ke mutiara Tian Li oleh Luli, Luli melintas ke pintu emas dan menghilang. Dengan baik, Huang Yan Feng dan kedua tetua terkejut, kekuatan magis macam apa yang dimiliki Luli. Ini sepertinya tidak membuka gerbang domain. Bagaimana seseorang bisa membuka gerbang domain dengan mudah? Mengejar, mereka bertiga tidak berani bergegas masuk ke pintu kecil itu, bagaimana jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh Luli. Sangat mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Mereka bertiga tertegun sejenak, dan pintu emas itu perlahan menghilang. Huang Yan Feng akhirnya sadar, membalikkan tangan besarnya dan melepaskan segel tangan besar untuk menamparkan pintu emas. Sayang sekali dia terlambat menyerang, dan pintu emas itu akan segera menghilang, meskipun pintu emas itu runtuh dengan telapak tangannya, hal itu tidak berdampak banyak pada terbang melintasi kehampaan. Kehampaan berguncang, menyebabkan riak, tapi tidak membuat Luli terguncang. Kekosongan segera kembali tenang, dan Luli menghilang tanpa jejak. Ledakan, Huang Yan Feng marah dan menamparkan tanah, kotak diok putih di atas kotak itu hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang besar muncul. Setelah akhirnya menemukan Luli, dia melarikan diri, dan yang terpenting, dia membasmi Zhu Ying. Zhu Ying bukan hanya anggota klan pengejar jiwa, dia juga bekerja untuk keluarga super saat ini. Sekarang Zhu Ying sudah meninggal, dia harus mempertimbangkan bagaimana menjelaskannya kepada keluarga. Jika penjelasannya kurang baik, bahkan keluarga Huang pun mungkin tidak akan mampu menanggung akibatnya jika keluarga super besar ini diadili. Kumpulkan pasukan untuk mencari di sekitar. Huang Yan Feng berpikir sejenak dan memerintahkan. Dia tidak percaya bahwa Luli membuka gerbang domain. Dia pikir dia baru saja berteleportasi di dekatnya. Berjalan, dia sendiri dan dua tetua berpencar untuk mencarinya, bersiap untuk mencari daerah sekitar sejauh jutaan mil, jika Luli tidak dapat ditemukan di dekatnya, segalanya akan menjadi masalah. Huang Yan Feng memimpin sekelompok orang untuk mencari jutaan mil di sekitarnya, tetapi tidak ada jejak Luli, bahkan puluhan ribu orang yang dikirim tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Huang Yan Feng menyerah. Dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan dapat menemukan Luli. Dia harus terus mengundang para pemburu jiwa, atau dia hanya bisa memikirkan cara lain. Hanya ada sedikit orang di klan Sol Chaser. Kecuali mereka yang hidup mengasingkan diri, mereka pada dasarnya bekerja untuk keluarga besar. Orang yang mereka pekerjakan bekerja untuk keluarga super besar. Setelah Huang Yan Feng mengirimkan berita itu kembali, Huang Tao juga mengalami sakit kepala, tapi apa yang bisa dia lakukan? Seseorang di keluarga super besar itu mengetahui tentang undangan mereka ke pemburu jiwa. Tidak ada cara lain, Huang Tao hanya bisa menemui keluarga super besar secara langsung, dan meminta maaf secara langsung. Dia membuka gerbang domain dan pergi, dan menemukan seorang tetua dari keluarga itu untuk meminta maaf secara langsung. Setelah meminta maaf, tetua itu bersikap masuk akal dan berkata bahwa dia akan membiarkan Huang Tao mengirim beberapa hadiah kepada klan pengejar jiwa, dan mereka tidak akan melanjutkan kasus ini. Bagaimanapun, Zhu Ying menerima pekerjaan di keluarga Huang, dan kematiannya disebabkan oleh kemalangannya sendiri. Huang Tao merasa lega, mengucapkan terima kasih ribuan kali, dan hendak pergi tepat ketika dia hendak berteleportasi, tetua itu mengirim seseorang untuk meneleponnya kembali. Ada apa? Penatua San, kepala keluarga Huang kembali dengan kebingungan, dan Penatua San juga memiliki sedikit kebingungan di matanya. Dia berkata, Huang Tao, seseorang di atas ingin bertemu denganmu. Di atas, Huang Tao, kepala keluarga Huang, mengerutkan kening dan berkata, apakah dia kepala keluargamu. Penatua San menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke atas itu yang di atas. Apa? Huang Tao gemetar, dia tahu betul apa yang diperjuangkan keluarga San. Keluarga San ini tidak terlalu kuat, tapi menjadi raja di daerah ini karena keluarga mereka adalah cabang dari keluarga super lainnya. Kata San melambangkan semacam kekuatan yang dahsyat di benua Kamikaze, karena ada seorang kaisar agung, bernama San. Penatua San berkata bahwa yang di atas memiliki arti yang sangat jelas, dia adalah anggota terkuat dari keluarga San, dan kaisarlah yang ingin bertemu dengannya. Kaisar ingin bertemu dengannya. Huang Tao sangat gugup sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Penatua San, apakah ini hal yang baik atau buruk? Tidak tahu. Penatua San menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, saya akan membuka gerbang domain dan membawamu ke sana. Kamu tidak dapat bersembunyi dari hal baik dan buruk. Om, Huang Tao mengangguk, Penatua San meminta seseorang untuk membuka gerbang domain, dan mereka berdua memasuki gerbang domain dan berteleportasi ke pegunungan yang luas. Pegunungan diselimuti awan dan kabut, dan istana di puncaknya mengjulang, seperti negeri dongeng. Keduanya berada di kaki gunung. Seorang tetua yang berada di puncak empat kesengsaraan telah lama menunggu di sini. Dia melirik ke arah Huang Tao dan berkata, apakah kamu mengerti etiketnya? Saya mengerti, saya mengerti. Meskipun Huang Tao sombong pada Wang Yue, dia seperti cucu di sini, mengangguk dan membungkuh, tampak seperti budak. Para tetua di puncak empat kesengsaraan di sini membawanya ke puncak gunung dan berjalan jauh di dalam gunung tanpa berani terbang. Berkeliling gunung, ada pola ketuhanan di mana-mana, Huang Tao berjalan hati-hati tanpa berani melihat terlalu jauh, tidak tahu berapa lama dia berjalan, dan akhirnya memasuki sebuah istana yang sangat mewah. Setelah menunggu lama di istana, Huang Tao sangat gugup hingga keringat dingin mengucur di punggungnya, ruang di aula berfluktuasi, dan kemudian bayangan seseorang mengembun. Dia adalah wanita cantik, mulia dan cantik, tapi tidak ada yang berani merasakan hujatan apapun. Ketika Huang Tao melihat orang ini, seluruh tubuhnya gemetar, dia segera berlutut dengan berat dan bersujud di tanah dan berkata, Huang Tao memberi penghormatan kepada Ratu Phoenix. Ratu Phoenix setinggi langit, dan semoga dia memiliki keabadian yang tak ada habisnya, berkah dan umur panjang. Itu benar, orang di balik keluarga San adalah Ratu Feng, yang nama aslinya adalah San, karena seluruh nama belakangnya San telah menjadi bangsawan di benua Kamikaze. Ratu Feng tidak membiarkan Huang Tao bangun, dia juga tidak segera menjawab, setelah hening beberapa saat, sebuah suara dingin datang dan berkata, saya dengar kamu sedang mengejar seseorang baru-baru ini. Huang Tao menganggup berulang kali dan berkata, setelah kembali ke Feng, kami memang mengejar seseorang. Orang itu tiba-tiba muncul di benua Kamikaze dan membasmi beberapa tetua keluarga saya. Seperti apa rupa orang itu? Ratu Feng berhenti sejenak, dan udara sedikit beriak, lalu penampakan seorang pemuda memadat, itu adalah seorang pemuda berambut putih, dan penampilannya persis sama dengan Luli. Huang Tao mendongat dan kaget. Keluarganya memiliki potret Luli saat pertama kali muncul. Huang Tao pernah melihat potret Luli. Dia tidak pernah menyangka Ratu Feng benar-benar tahu tentang Luli. Dia bereaksi dengan cepat dan menganggup dengan cepat ya, itu dia. Haha, sepertinya perasaanku benar. Bocah kecil ini memang telah datang ke surga ketiga. Beraninya dia datang ke benua Kamikaze. Ratu Feng tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, San Hu, aku serahkan masalah ini padamu. Tangkap dia dan bawa dia menemuiku. Aku ingin hidup. Tetua keluarga San dengan cepat membungkuh dan berkata Raja Klan, yakinlah, selama orang ini masih di benua Kamikaze, kami pasti akan membantu Anda menemukannya dan membawanya kepada Anda. Ratu Feng melambaikan tangannya, dan San Hu menurunkan Huang Tao. Meskipun Huang Tao penuh keraguan, dia tidak berani bertanya lebih banyak dan turun dengan patuh. Haha, orang menyebalkan kecil, jika kamu tetap berada di antar muka itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Beraninya kamu datang ke surga ketiga dan aku tidak akan mengulitimu setelah membaca ini. Ratu Feng tersenyum, bayangan itu perlahan menghilang, dan ketenangan kembali ke Ola. Setelah San Hu membawa Huang Tao keluar, dia langsung pergi ke Ola Utama, dan kemudian banyak orang kuat dengan cepat berkumpul di Ola Utama, termasuk banyak anggota senior keluarga San. Aura dari banyak orang kuat begitu kuat sehingga membuat hati Huang Tao bergetar. Ada puluhan orang kuat seperti itu berkumpul di Ola. Ini adalah beberapa orang kuat dari keluarga San. Huang Tao telah melihat latar belakang yang agung keluarga Kaisar. Huang Tao. Ketika San Hu dan yang lainnya tiba, dia melihat ke arah Huang Tao dan berkata, ceritakan semuanya tentang orang itu. Jangan lewatkan apapun. Ratu Feng kurang memperhatikan urusan keluarga dalam beberapa tahun terakhir dan jarang memberi perintah. Bagi keluarga San, perintah Ratu Feng adalah keputusan abadi. Jangankan menangkap seseorang, bahkan jika mereka diminta untuk menyerang keluarga Kaisar Agung lainnya, mereka tidak akan ragu sama sekali. Huang Tao buru-buru menjelaskan situasinya, termasuk dari mana Luli muncul, konfliknya dengan Huang Feng, dan bagaimana dia mengundang para pemburu jiwa dan bagaimana mereka kemudian dibasmi. Setelah Huang Tao selesai berbicara, kepala keluarga San, yang duduk di depan dan belakang, mengangguk dan berkata San Hu, kamu bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Sumber daya keluarga dan orang-orang berkuasa siap membantu kamu. Kamu harus menemukan orang ini dalam waktu satu bulan. Ingatlah Raja Klan, mereka yang mengatakan ingin hidup tidak boleh dibasmi. San Hu mengangguk dan menurunkan Huang Tao. Dalam sekejap, satu demi satu perintah, orang-orang kuat dan pengintai yang tak terhitung jumlahnya dikirim. Dalam setengah hari, sebuah berita menyebar ke seluruh bagian tengah benua kamikaze Permaisuri Feng secara pribadi memerintahkan untuk menangkap seseorang. Orang itu juga orang yang diinginkan oleh keluarga Huang. Keluarga San mengeluarkan kabar, siapa yang dapat menangkap ini orang. Keluarga kaya membawa imbalan. Seluruh bagian tengah benua kamikaze tiba-tiba menjadi keributan, dengan banyak keluarga yang berkerumun keluar masuk, bukan hanya untuk hadiah satu keluarga, tetapi karena orang ini diminta oleh Permaisuri Feng. Selama dia menangkap orang ini, dia bisa memiliki hubungan dengan Feng Hou, bagi keluarga mereka, itu adalah jimat super. Ratu Phoenix. Di kota kecil, Luli mendengar diskusi di kota tersebut, dan ekspresinya segera berubah. Bukankah Anda baru saja menyinggung anggota keluarga Huang? Mengapa Ratu Feng tiba-tiba terlibat? Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencari-cari dengan pikiran spiritualnya, banyak tempat di kota membicarakan masalah ini. Ada dua kaisar besar di wilayah tengah, dan Ratu Feng adalah salah satunya. Ratu Feng secara pribadi memberi perintah, jadi sulit untuk tidak menarik perhatian. Luli menyelidiki sejenak, tapi menjadi semakin bingung. Perintah Ratu Feng diberikan tanpa bisa dijelaskan, tanpa peringatan apapun. Mendengarkan orang-orang berbicara di kota, banyak orang yang bingung mengapa Permaisuri Feng memerintahkan Luli untuk dijatuhkan, karena mereka merasa Luli dan Permaisuri Feng tidak ada hubungannya satu sama lain. Bagaimana mungkin seorang pejuang muda bisa melakukan sesuatu terhadapnya? Lakukan dengan Permaisuri Feng. Apakah Ratu Phoenix merasakan bahwa aku datang ke benua Kamikaze? Sebuah ide muncul di benak Luli, dan hatinya menjadi sangat berat. Seluruh bagian tengah benua Kamikaze sedang melacaknya saat ini, dia dapat ditemukan kapan saja, dan banyak orang kuat akan terus mengejarnya. Putri Kaisar Suci hampir tidak dapat menahan puncak empat kesengsaraan, tetapi dia seharusnya tidak mampu menahan kekuatan lima kesengsaraan, apalagi kesengsaraan keenam. Saya kira ada lebih dari satu atau dua Raja Enam kesengsaraan yang kuat di keluarga Fenghou, bukan? Itu adalah keluarga Kaisar Agung. Bertarung melawan keluarga Kaisar yang hebat. Luli merasakan tekanan tak terlihat menekannya, membuatnya merasa tercekik. Sebelum datang dari benua musim dingin, dia telah siap secara mental bahwa Ratu Phoenix mungkin akan memburunya. Namun dia tidak menyangka Ratu Feng akan mengetahuinya begitu dia tiba di sini, dan segera mengatur agar orang-orang memburunya. Dia awalnya mengira topeng seribu perubahan tidak terkalahkan, tapi dia tidak menyangka ada ras khusus di sini yang benar-benar bisa melacak auranya. Pikirannya berpacu, memikirkan cara untuk melarikan diri. Sedangkan untuk menghadapi keluarga Fenghou, dia tidak segila atau sebodoh itu. Karena ada satu klan pengejar jiwa, pasti ada klan kedua. Oleh karena itu, mengandalkan topeng seribu perubahan untuk melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi hampir merupakan jalan buntu. Jika Anda pergi ke alam liar, peluang Anda untuk bertahan hidup akan lebih besar. Cara lainnya adalah dengan terbang melintasi kehampaan dan terbang melintasi kehampaan secara terus-menerus, yang akan membuat musuh sangat sulit untuk melacak Anda. Luli pernah terbang melintasi kehampaan sebelumnya, membuktikan bahwa satu penerbangan melalui kehampaan dapat menjangkau banyak alam. Pada saat ini, dia meninggalkan wilayah Wang Yue dan berada di dekat wilayah Long Hui. Terbang melintasi kehampaan jauh lebih cepat daripada teleportasi, dan lebih cepat daripada menaiki perahu dewa. Namun ada kelemahan dalam terbang melintasi kehampaan, setiap kali ada pintu emas, jika ada orang di sana maka keberadaannya akan langsung terungkap. Pergilah menyelinap ke alam liar dulu. Luli memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke alam liar terlebih dahulu, alasan utamanya adalah dia ingin menguji apakah orang aneh pengejar jiwa benar-benar dapat menemukannya dengan mudah. Jika memang demikian masalahnya, dia hanya bisa dengan paksa terbang melintasi kehampaan terus-menerus untuk melarikan diri. Setelah dia kembali ke kamar, dia mengubah penampilannya dan kemudian segera meninggalkan kota. Dia memasuki gunung besar dan memasang susunan teleportasi satu arah di dalam gunung. Dia juga menempatkan beberapa batasan sederhana di dekatnya, pembatasan ini tidak mematikan, tapi Luli bisa merasakannya begitu disentuh. Dia mengatur banyak batasan kecil, hampir semuanya tidak memiliki fluktuasi pola ketuhanan dan tidak mencolok. Luli kemudian pergi dalam susunan teleportasi, dia berteleportasi tidak jauh, hanya puluhan ribu mil jauhnya, dan masih ada pegunungan di sisi ini. Dia mengaturnya di sini lagi, juga mengatur banyak batasan kecil, dan juga mengatur susunan teleportasi satu arah. Setelah mengaturnya, dia berteleportasi. Berkali-kali Luli mengatur dan berteleportasi, dia mengatur lima tempat seperti itu sebelum dia berhenti jauh di pegunungan. Kali ini dia tidak pergi, dia juga tidak mengatur sendiri batasannya, tetapi meminta Sue Ling-er untuk mengaturnya. Sue Ling-er menghabiskan satu hari untuk menyusun beberapa pola ilahi yang kuat, satu adalah susunan pembasmian, yang lainnya adalah susunan ilusi, dan yang lainnya adalah susunan yang membingungkan. Luli tidak menyangka akan membasmi musuh dengan pola ilahi ini, itu hanya memberinya waktu untuk mengaktifkan keterampilan magis terbang menembus kehampaan. Sekalipun musuh mendekat, akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan formasi, selama Anda memberinya waktu, dia bisa terbang melintasi kehampaan dan pergi. Praktik, dia berlatih dalam pengasingan di sini, mengeluarkan obat ajaib pemurni tubuh dan dengan cepat memperbaikinya. Dia tidak akan menyianyiakan setiap menit atau detik. Jika kekuatannya meningkat sedikit, peluang untuk bertahan hidup akan lebih besar. Dua hari, mata Luli tiba-tiba terbuka karena batasan pertama yang dia tetapkan telah disentuh beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang pergi ke sana, dan mereka tidak peduli dengan batasan dan hanya menyentuhnya dengan santai. Luli terus berlatih, tetapi setelah sebatang dupa, dia membuka matanya lagi. Pembatasan yang ditempatkan di tempat kedua kembali disentuh, terlihat jelas bahwa musuh segera mengikutinya ke tempat kedua yang ditempatkannya. Setelah beberapa saat membakar dupa, tempat ketiga di mana batasan ditempatkan disentuh, dan ekspresi Luli berubah menjadi pahit. Sebenarnya tidak perlu diverifikasi lagi nanti, musuh punya ahli pelacak dan bisa dengan mudah melacak keberadaannya. Sekarang dia bisa dilacak, tidak ada jalan keluar lain baginya, hanya ada satu cara untuk pergi, melarikan diri melalui kehampaan, yang akan membuat musuh semakin sulit untuk melacaknya. Ledakan, pembatasan lain disentuh, dan waktu sentuhan semakin pendek, hanya separuh waktu pembakaran dupa. Luli tidak ragu-ragu lagi, dan menggambar susunan di udara, sebuah pintu emas kecil muncul, dia masuk dan menghilang. Ratusan ribu mil jauhnya dari Luli, sekelompok pria kuat sedang berlari, di depan mereka ada dua pria pendek, yang merupakan anggota suku Sol Chaser. Setelah Luli terbang melintasi kehampaan, kedua anggota suku pengejar jiwa itu berhenti pada saat yang sama. Hidung mereka gemetar dan mereka saling memandang. Salah satu dari mereka melapor kepada orang kuat di belakangnya Tuan, orang itu baru saja pergi. Dia harus dibebaskan, dia telah mengembangkan sihir yang sangat kuat, dan nafasnya hilang sejauh ratusan juta mil. Sihir yang sangat kuat, Sanhu mengerutkan kening dan melambai, pergi dan lihat. Sekelompok orang bergegas pergi dan tiba di tempat Luli baru saja pergi Sanhu dengan mudah menerobos formasi hantu di sini dengan gerakan santai. Itu benar, seorang anggota suku pengejar jiwa menganggup dan berkata orang ini baru saja ada di sini, dan dia tinggal di sini selama satu atau dua hari. Tempat yang kita jelajahi sebelumnya seharusnya diatur olehnya. Pola ketuhanan tingkat rendah yang kita sentuh, dia bisa saya merasakannya, jadi saya melarikan diri lebih awal. Kamu tidak dapat merasakannya meskipun jaraknya ratusan juta mil. Sanhu bertanya dengan curiga, dan kedua anggota suku pengejar jiwa itu menganggup. Wajah tua Sanhu bergetar, dan dia melihat ke arah sesepuh San lainnya dan berkata kakak ketiga, bocah cilik itu pernah menjadi pemimpin Wang Yue sebelumnya, dan dia datang ke sini semua tiba-tiba. Di sini, pada saat ini, ia menghilang ratusan juta mil jauhnya, dan masih ada fluktuasi ruang sekarang. Apakah jenis sihir ini tampak familiar bagi Anda? Yah, ini sangat mirip dengan aksi terkenal Raja Seribu Perubahan, terbang melintasi kehampaan. Orang tua lainnya menganggup. Dia berpikir sejenak dan menambahkan orang ini dapat mengubah penampilannya sesuka hati. Mungkinkah dia memiliki warisan sebenarnya dari Raja Seribu Perubahan? Jika dia benar-benar terbang melintasi kehampaan, dia akan menjadi dalam masalah besar. Kembalilah dan atur agar orang-orang memasang jaring lebar. Sanhu melambaikan tangannya dan berkata setidaknya dia tidak tahu bagaimana mengubah nafas kehidupan, dan suku pengejar jiwa masih bisa mengincarnya. Jadi kita masih punya peluang bagus untuk menemukannya. Selama kita masih bisa menemukannya, diberi kesempatan, dia tidak akan pernah melarikan diri. Sanhu mulai memasang jaring lebar. Setidaknya puluhan juta orang dimobilisasi dengan satu perintah. Seluruh benua kamikaze tengah mencari luli. Sanhu membuat orang memperhatikan, terutama jika seseorang membuka pintu emas dari tengah-tengah udara dan muncul. Perintah ini diturunkan satu per satu, dan seseorang benar-benar menemukan pintu emas kecil di dekatnya, dan juga menemukan seseorang keluar dari pintu kecil itu. Lalu dia membuka pintu emas kecil lagi, masuk dan menghilang. Ia memang terbang melintasi kehampaan. Setelah Sanhu mendapat kabar tersebut, dia memastikan bahwa dia sedang terbang melintasi kehampaan. Keterampilan magis ini sangat terkenal saat itu. Itu adalah keterampilan magis kuno. Hanya satu orang yang pernah menggunakannya sebelumnya, dan itu adalah Pak Tua Tiancan, tetapi sebelumnya bahwa dia menggunakan nama samaran Kian Bianzi, Raja. Raja seribu perubahan dulunya sangat terkenal, dia memburu dan membasmi sebagian besar anggota keluarga super di Laut Api Perak, dan reputasinya terkenal di dunia ketiga. Pernah ada seorang kaisar hebat yang secara pribadi mengejarnya, namun pada akhirnya dia lolos, yang menunjukkan betapa kuatnya keterampilan magis ini. Setelah memastikan bahwa dia sedang terbang melintasi kehampaan, Sanhu tidak terburu-buru karena dia tidak bisa terburu-buru. Jika Anda mengejar Luli secara memenangui buta, kemungkinan untuk mengejarnya sangat kecil. Daripada mengejar Luli bersama orang lain, lebih baik menunggu dan melihat. Sanhu mengerahkan ratusan prajurit empat kesengsaraan, membagi mereka menjadi lima kelompok, dan pergi menunggu di dekat area tempat Luli muncul. Luli tidak terlalu kuat dalam pertarungan, menurut Sanhu dan yang lainnya, mereka bisa mengalahkan Luli hanya dengan satu kesempatan. Kelima tim bubar, dan sejumlah besar pengintai pergi ke daerah terdekat dan menebarkan jaring besar. Energi keluarga Kaisar Agung terlalu besar, dan terlalu banyak prajurit serta sumber daya yang dapat dimobilisasi. Luli segera ditemukan kembali, tentu saja, dia terbang terus-menerus melalui kehampaan, terbang jauh ke utara. Setiap kali dia terbang melalui kehampaan, dia dapat melintasi banyak alam, dan itu memakan waktu sekitar dua jam, kecepatan ini bisa dikatakan tidak normal. Sanhu baru saja menyelesaikan pengaturannya, tetapi menemukan bahwa Luli telah melarikan diri dari beberapa daerah terdekat, dia hanya dapat dengan cepat memobilisasi orang ke daerah yang tak terhitung jumlahnya di utara untuk mencegatnya. Jika Anda menggunakan susunan teleportasi dan mencoba mencegat Luli, Anda pasti tidak akan bisa mengejarnya. Keluarga Kaisar Agung sangat kaya sehingga mereka langsung membuka gerbang domain untuk melewatinya. Ini bukan hanya membuka satu, tapi membuka ratusan, memindahkan puluhan ribu orang ke sana. Setiap kali gerbang domain dibuka, banyak kristal berharga yang dikonsumsi. Jumlah minimum batu suci yang dikonsumsi oleh puluhan ribu ini orang yang membuka gerbang domain mulai dari puluhan miliar. Karena ada pengintai di mana-mana, Luli akan ditemukan setiap kali dia membuka gerbang domain, dan keberadaannya dikendalikan oleh keluarga San. Namun, setelah terbang melintasi kehampaan enam atau tujuh kali, Luli tiba-tiba berbalik, yang membuat Sanhu muntah darah karena frustrasi, Luli berbalik dan terbang ke barat melintasi kehampaan. Keluarga San memiliki banyak uang, tetapi mereka tidak tega mengerahkan begitu banyak orang untuk membuka teleportasi gerbang domain. Luli terbang melewati kehampaan enam atau tujuh kali berturut-turut sebelum berhenti, mengenakan topeng seribu perubahan, dia mulai terbang dengan perahu ilahi. Ia menduga suku pengejar jiwa tidak dapat dengan mudah menemukan lokasinya dari jarak yang sangat jauh, dan suku pengejar jiwa hanya bisa mengikuti auranya dan mengejarnya sepanjang jalan. San Xingzu sangat cepat, bagaimana para pemburu jiwa bisa menyusulnya. Luli terbang dengan arogan di atas perahu ilahi, meskipun ada pengintai di sepanjang jalan, orang-orang mencarinya, kecepatan perahu ilahi itu terlalu cepat. Apalagi orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun tingkat tinggi seperti itu, para pengintai itu mengira mereka adalah anggota keluarga super, sehingga mereka tidak berani menjelajahi dan melacaknya. Luli terbang dengan arogan selama lebih dari 10 hari, dan benar-benar melintasi dua area tanpa bahaya apapun. San Hu tidak menemukan apapun dalam 10 hari terakhir, jadi dia mengira Luli sedang mengintai dan mengerahkan pasukan untuk mencari di kedua area tersebut. Luli terus terbang dengan Sen Xingzou dengan angkuh. Setelah terbang selama 5 hari berikutnya, San Hu mengirim beberapa anggota suku pengejar jiwa ke sana. Mereka menemukan bahwa aura Luli tidak lagi ada di dua area ini, jadi dia buru-buru mengirim orang untuk mengikutinya ke barat. Setelah mengumpulkan segala macam informasi, San Hu curiga bahwa Sen Xingzou ada di dalamnya, dan mengirim pesan kepada pengintai di depan untuk melacak Sen Xingzou. Begitu perintah itu disebarkan, Luli merasakan ada yang tidak beres. Beberapa pengintai telah menjelajahi Sen Xingzou sebelumnya, tetapi mereka melakukannya dengan rasa kagum, namun, pengintai yang sedang menyelidiki selama ini memiliki mata yang curiga, dan beberapa bahkan mencoba melacaknya pada jarak tertentu. Tidak bisa terus terbang. Luli dengan tegas menyingkirkan perahu ilahi, lalu membuka gerbang domain dan terbang melintasi kehampaan ke utara kali ini, dia terbang melintasi kehampaan tujuh atau delapan kali berturut-turut. Kali ini keberadaannya diketahui, San Hu sangat marah hingga dia melompat-lompat, periode waktu ini sangat mahal, tetapi orang kuat mereka tidak pernah bertemu Luli sekalipun, dan tidak ada harapan untuk menangkapnya. Beri aku perintah agar pengintai dan keluarga besar di utara, segera setelah mereka menemukan pria itu terbang melintasi kehampaan dan muncul, untuk menahannya dengan cara apapun. San Hu memberi perintah, dan sersan pengintai serta orang-orang dari keluarga besar di utara dengan ketat mematuhi perintahnya. Setelah Luli terbang melintasi kehampaan dan muncul, kali ini dia muncul di dekat kota berukuran sedang. Membasmi, para pejuang di kota mendeteksinya, dan segera ribuan orang terbang dan mulai membasmi Luli dengan gila-gilaan. Masih ada beberapa prajurit empat kesengsaraan di kota berukuran sedang ini, tetapi yang terkuat hanya ada di pertengahan periode empat kesengsaraan. Keluarga yang dikendalikan oleh kota ini kebetulan merupakan keluarga bawahan dari keluarga San. Tentu saja, mereka ingin mempertahankan Luli dengan segala cara. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mendengus, beberapa prajurit empat kesengsaraan biasa dan ribuan tentara, Luli tidak melepaskan Putri Kaisar Suci, dia hanya melepaskan teknik bolong dan melepaskan Raja Hantu, satu orang dan satu binatang bergegas maju seperti harimau. Ledakan, Luli meninju seseorang pada tahap awal empat kesengsaraan, orang itu terlempar karena pukulan tersebut dan mendarat di kota, membuat lubang besar di tembok kota. Wow, Raja Hantu bergegas ke kerumunan dan langsung memilih serangan tengah empat kesusahan terkuat, tidak takut terluka sama sekali, dan menahan serangan tengah empat kesusahan dan menyerang dengan putus asa. Boom-boom-boom, serangkaian suara tumpul terdengar, dan hanya dalam selusin napas, beberapa prajurit empat kesengsaraan terluka atau terbasmi, dan sersan biasa itu menderita banyak korban. Raja Hantu terluka, tetapi dia masih tidak memiliki tekanan untuk menghadapi prajurit biasa, dengan satu cakar, ia menyerbu ke dalam kerumunan dan para prajurit dengan mudah terkoyak. Kabut darah beterbangan di langit, daging dan anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana, dan tanah segera berlumuran darah. Wus, 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 sekelompok tentara dan pejuang terbang keluar. Meskipun bagian luar kota berlumuran darah, orang-orang di kota tidak takut mati. Mereka mengikuti satu demi satu dalam arus yang tak ada habisnya, dan puluhan ribu orang terbang keluar lagi. Karena kamu tidak takut mati, biarkan aku membantumu. Luli juga marah, terlepas dari apakah keluarga ini ada hubungannya dengan keluarga San, setidaknya mereka menyerangnya, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Bas, Luli melepaskan Voight Worms, untuk menghadapi pasukan berskala besar, Voight Worms adalah yang paling efektif. Jumlah cacing kosong yang dilepaskan secara acak adalah puluhan miliar, menutupi langit dan bumi, dan terlalu cepat untuk memusnahkan tentara biasa. Bang-bang-bang, segera para sersan itu jatuh satu per satu, dan kepala mereka digigit, dan mereka meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah setengah batang dupa, tidak ada seorang pun yang hidup di luar kota, Luli mengeluarkan pedang panjang dan menembakkan aliran energi pedang, meninggalkan beberapa karakter besar di luar kota sebelum terbang melintasi kehampaan dan pergi. Siapapun yang berani membantu Ratu Feng mengejarnya akan dibasmi tanpa ampun, Luli. Luli meninggalkan beberapa karakter besar, karena karakter besar ini relatif dalam, darah mengalir ke dalamnya di dekatnya, jadi jika dilihat dari ketinggian, karakter besar ini berlumuran darah. Kata-kata besar ini menyebar, dan seluruh benua kamikaze menjadi gempar. Kebanyakan orang tidak berani menyebut kata Feng Hou di depan umum. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Agung. Jika ada yang mendengarnya dan mengira dia menjelek-jelekkan Ratu Feng, dia pasti akan dibasmi oleh keluarga San. Setelah Luli berani membasmi seseorang, dia menulis kata-kata berdarah ini, yang sama saja dengan menyatakan perang terhadap Ratu Feng. Beranikah kamu meninggalkan namamu? Pria ini benar-benar gila. San Hu sangat marah sehingga kepala keluarga San bahkan memanggilnya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Jika Ratu Feng mengetahui hal ini, dia mungkin akan marah besar. Saat San Hu bersiap mengerahkan orang-orang yang lebih berkuasa untuk mengejarnya, berita lain menyebar. Setelah Luli terbang melewati kehampaan dua kali, dia muncul lagi di samping kota besar. Kota besar ini memiliki empat kesengsaraan akhir, selusin prajurit empat kesengsaraan, lebih dari seratus ribu tentara, dan ratusan ribu prajurit. Sekarang orang-orang ini telah berubah menjadi mayat. Pegunungan di utara kota besar penuh dengan mayat. Ada lebih dari selusin karakter besar yang tersisa di bawah pegunungan siapapun yang berani membantu Fenghou mengejar si pembasmi akan dibasmi tanpa ampun. Luli. Insiden tersebut menimbulkan sensasi yang lebih besar kali ini, karena lebih dari setengah juta prajurit, prajurit, dan prajurit dari akhir kesengsaraan keempat meninggal, dan mereka semua terbasmi dalam beberapa batang dupa. Luli melakukan pembasmian besar-besaran, mengumumkan ke seluruh benua kamikaze bahwa dia dan Fenghou telah menyatakan perang. Jika Fenghou dan keluarga San tidak dapat membasmi Luli, mereka akan kehilangan muka. Sudah hampir sebulan sejak kejadian itu terjadi, dan nyatanya keluarga San telah kehilangan banyak muka. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya, Luli bisa terus terbang melintasi kehampaan, dan setiap kali dia terbang melintasi kehampaan, dia bisa menjangkau banyak alam. Tidak peduli seberapa kuat satu keluarga, mereka masih perlu membuka gerbang domain jika ingin memburu mereka, dan posisi Luli berubah kapan saja. Kecuali jika orang kuat dari keluarga San sangat beruntung dan seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati, tidak mungkin dia bisa menyentuh Luli. Para pemburu jiwa sangat kuat dan dapat dengan mudah melacak Luli, masalahnya adalah mereka tidak dapat mengejar kecepatan Luli. Ini juga alasan mengapa orang tua Tiancan menjelajahi laut api perak saat itu. Keterampilan sihir ini terlalu abnormal. Jika hanya dilepaskan sekali atau dua kali, itu akan baik-baik saja. Selama jiwanya cukup kuat, sihir ini skill bisa dilepaskan secara terus-menerus. Luli telah terbang melintasi kehampaan berkali-kali dan kini telah mencapai bagian tengah dan utara. Jika Anda melangkah lebih jauh ke utara, Anda akan memasuki bagian utara benua Kamikaze, wilayah itu bukan lagi wilayah keluarga San, tetapi wilayah Kaisar Agung lainnya. Tentu saja, orang-orang kuat dari keluarga San masih bisa dikejar dan dibasmi, tetapi keluarga di sana tidak akan memberi mereka muka, tidak akan seperti di sini, di mana hampir semua keluarga diutus untuk membantu. San Hu tidak punya pilihan selain membuka gerbang domain dan kembali ke gunung Fenghou, dia pergi ke istana Feng dan berlutut dengan berat, sambil berteriak Raja Klan, bawahanmu tidak kompeten. Bas, setelah beberapa saat, sesosok muncul bersama Ratu Feng melirik San Hu dan bertanya, tidak bisakah kamu menangkapnya? Ya, San Hu tersenyum pahit, membungkuk lagi dan berkata, pencuri kecil bernama Luli telah memperoleh warisan sebenarnya dari Raja Seribu Perubahan, dan mengetahui keterampilan magis terbang melintasi kehampaan. Dia dapat terus-menerus melintasi kehampaan, dan kita orang tidak bisa mengejar ketinggalan. Terbang menembus kehampaan, Ratu Feng menunjukkan sedikit rasa dingin baru-baru ini, melambaikan tangannya dan berkata, oke, saya mengerti masalah ini, tolong mundur semuanya, saya akan mengirim seseorang untuk menangani masalah ini. Ya, San Hu menerima perintah itu, tapi hatinya sedikit bingung Ratu Feng ingin mengirim seseorang untuk menanganinya. Siapa yang harus saya kirim untuk menanganinya? Dia merenung sambil berpikir untuk pergi, setelah beberapa saat, sesuatu tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, dan dia memikirkan seseorang. Keluarga San memiliki leluhur yang kemampuan pelacakannya sangat tidak normal, dan kecepatannya sangat terkenal di seluruh benua kamikaze. Nenek moyang ini masih menjadi orang kuat di lima kesengsaraan, jika nenek moyang ini mengambil tindakan, tidak akan sulit untuk memburu Luli. Kecepatan orang tua itu jauh lebih cepat daripada teleportasi, dan mungkin hampir sama dengan kecepatan Luli yang terbang melalui kehampaan. Dia memahami arti sebenarnya dari elemen angin yang sangat kuat. Kecepatannya diperkirakan tidak dapat dibandingkan dengan prajurit enam kesengsaraan. Hanya Kaisar Agung dan Kaisar Kuasi yang dapat menekannya. Ratu Feng mengejarnya secara pribadi. Ini tidak mungkin. Ratu Feng tidak mampu kehilangan orang ini. Tingkat Kaisar memiliki martabat, dan dia tidak akan keluar secara pribadi untuk prajurit kecil. Itu akan ditertawakan oleh Kaisar lain. Bahkan pemimpin klan keluarga San tidak diberangkatkan, tapi orang kuat di tingkat penguasa pergi memburu Luli. Luli belum layak. Sungguh. Seperti yang diharapkan oleh San Hu, ia segera mendapat kabar bahwa leluhur keluarga San, San Jiudeng, berjalan keluar dari gunung belakang dan memasuki istana Ratu Feng. Omong-omong, San Jiudeng lebih senior dari Fenghou. Namun, setelah Fenghou menerobos ke tingkat Kaisar, dia secara alami menjadi yang tertinggi di keluarga San, dan setiap orang harus mematuhi perintahnya. Setelah San Jiudeng keluar dari istana Feng, dia membuka pintu domain sendirian dan pergi. San Hu merasa lega dan memanggil semua anggota keluarga San setelah dipanggil. Tentu saja, dia tidak memanggil keluarga luar yang secara spontan membantu keluarga San mengejar Luli dan membiarkan mereka terus berburu. Ini akan lebih nyaman bagi San Jiudeng untuk melakukannya mengejar. Luli tidak tahu bahwa keluarga San telah mengirim orang kuat. Dia masih terbang cepat melintasi kehampaan menuju utara. Dia bersiap untuk terbang melintasi kehampaan untuk meninggalkan benua angin ilahi dan memasuki api perak laut. Dia percaya bahwa selama dia memasuki laut api perak, bahkan Ratu Phoenix pun tidak akan mampu mengejarnya. Namun, benua Kamikaze terlalu besar, bahkan jika dia terus terbang melintasi kehampaan, itu masih membutuhkan waktu setidaknya 2 hingga 3 bulan. Apakah sesuatu akan terjadi dalam perjalanannya? Hanya Tuhan yang tahu. Setelah terbang melalui kehampaan selama lebih dari 10 hari, semangat Luli menjadi sedikit tak tertahankan, meskipun jiwanya jauh lebih kuat, pada saat ini hampir tak tertahankan. Dia memasuki gunung besar dan mengatur beberapa susunan teleportasi satu arah seperti sebelumnya, serta banyak batasan kecil. Dia mengatur 7 atau 8 tempat berturut-turut. Dia juga meminta Sue Ling R untuk mengatur pola ilahi dan membantunya menjaga di waktu yang sama. Setelah pola ilahi diatur, Luli memurnikan beberapa obat ajaib, memasuki mutiara Tian Li dan tertidur. Cara terbaik untuk pulih dari kelelahan mental adalah dengan tertidur, tidak peduli berapa banyak obat ajaib yang Anda sempurnakan, tidur tidak akan cukup. Setelah tidur selama 2 hari penuh, Luli merasa segar ketika bangun, dia tidak terburu-buru terbang melintasi kehampaan, tetapi mengubah penampilannya dengan topeng seribu perubahan dan memasuki kota terdekat. Dia menanyakan beberapa informasi di kota dan menemukan bahwa pelacakan keluarga San telah melemah akhir-akhir ini, dan tidak ada orang kuat dari keluarga San yang dikirim ke sini. Luli makan enak, membeli peta detail benua Kamikaze, dan juga menanyakan situasi benua Kamikaze. Berjalan, setelah lama tinggal di kota kecil, Luli meninggalkan kota, dia melihat peta dan terbang melintasi kehampaan dengan tegas. Meskipun orang-orang kuat dari keluarga San tidak lagi mengejar mereka, Luli yakin bahwa keluarga San tidak akan pernah menyerah. Bagaimana bisa sebuah keluarga besar begitu peduli pada wajah dan menyerah begitu saja? Karena tidak ada yang mengejarnya di permukaan, dia pasti mengejarnya secara diam-diam. Kemungkinan besar dia telah memobilisasi orang-orang super kuat untuk mengambil tindakan. Ada lebih dari satu orang kuat setingkat raja. Teruslah mengemudi dan berusaha mencapai utara benua Kamikaze dalam waktu lima hari. Luli melirik peta dan mengangguk sedikit. Begitu mereka memasuki wilayah utara benua Kamikaze, akan jauh lebih sulit bagi keluarga San untuk memburu mereka. Setelah terbang jauh melintasi kehampaan, Luli memasuki wilayah utara benua Kamikaze lima hari kemudian. Dia merasa lega. Setidaknya sebagian besar keluarga di sini tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu Fenghou mengepung dan menekan dia. Tapi dia tidak berhenti, dia tahu pasti ada pengejar di belakangnya, dan mereka bukan hanya pengejar biasa, mereka pasti orang terkuat di keluarga San. Setidaknya itu adalah dewa lima kesengsaraan. Jika itu adalah dewa enam kesengsaraan, dia akan terbasmi seketika jika dia mendekatinya. Luli terbang melewati kehampaan selama tiga hari berturut-turut lagi, dan dia berhenti di sebuah gunung besar. Dia juga sangat berhati-hati dan mengatur enam atau tujuh susunan teleportasi satu arah, dengan batasan kecil ditempatkan di setiap tempat, dia meminta Sueling Er untuk menempatkan beberapa pola dewa di tempat dia beristirahat, dan juga meminta Sueling Er untuk bantu dia melindungi hukum. Dia memasuki mutiara Tianli dan tertidur, setelah dua hari tidur yang sama, semangatnya pulih kembali. Setelah bangun, dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi mengeluarkan petanya dan melihatnya sebentar. Yah, aku seharusnya berada di wilayah Nebula, kan? Luli melihatnya dan mengarahkan pandangannya ke area merah di dekatnya, ada lebih dari selusin area merah di peta, semuanya adalah jadi dari benua Kamikaze. Yah, saat kita kembali untuk terbang melintasi kehampaan, kita harus menuju ke barat. Kita tidak bisa terus menuju utara, kalau tidak kita akan dengan mudah memasuki tempat putus asa ini karena kesalahan. Luli melihat lebih dekat ke area merah dan menemukan bahwa itu adalah salah satu area paling berbahaya di benua Kamikaze, yang disebut Tanah Terkutuklah. Dulunya merupakan markas besar sebuah agama besar, namun agama besar itu dihancurkan dalam 200 ribu tahun, dan jutaan penganutnya terbasmi. Sebelum kematian mereka, pemimpin mereka menggunakan darah jutaan orang percaya untuk melepaskan mantra jahat yang mengubah daerah itu menjadi tempat terkutuk. Siapapun yang masuk akan terus menjadi lemah dan akhirnya berubah menjadi kerangka. Tempat Terkutuk Tempat ini sangat terkenal tidak hanya di benua Kamikaze, tapi juga di seluruh surga ketiga. Kecuali Kaisar, bahkan para bangsawan pun tidak berani masuk dan tinggal terlalu lama. Syukurlah aku melihat petanya. Luli menghela nafas panjang setelah membaca dengan cermat pengenalan Tanah Terkutuklah, jika dia terbang melintasi kehampaan, kemungkinan besar dia akan memasuki Tanah Terkutuklah, karena Tanah Terkutuklah begitu besar hingga mencakup ratusan juta mil dalam radius. Um, tiba-tiba, jiwa Luli berdenyut, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Karena seseorang menyentuh batasan kecil yang dia buat, dia tertegun sejenak dan tanpa ragu, dia langsung terbang menembus kehampaan dengan formasi lukisan kehampaan. Hei, suara retakan yang tajam terdengar, dan kemudian sebuah cetakan tangan hitam besar muncul di langit di atas kepala Luli, jejak tangan hitam itu membawa aura kehancuran yang mengerikan, dan itu menghantam pola ilahi yang diatur oleh Swelling Air. Berjalan, Luli menyingkirkan Swelling Air dan bergegas ke pintu emas. Tapi begitu dia memasuki pintu emas, perisai pola dewa di luar meledak, sidik jari besar itu ditampar dengan keras, dan pintu emas Luli runtuh sebelum menghilang. Namun, Luli terbang melintasi kehampaan dan pergi, bayangan hitam bergegas ke arahnya dan mencapai area di mana Luli berada dalam sekejap. Dia adalah seorang lelaki yang sangat tua, dengan rambut beruban, hidung bengkok, dan mata dingin, sekilas dia tampak seperti pahlawan. Dia juga membawa seseorang di tangannya, seorang lelaki tua yang sangat pendek yang tampak seperti anggota klan Sol Chaser. Hidung anggota suku pengejar jiwa itu bergetar sedikit, dan dia mengangguk ia, itu dia, tapi sayangnya kita masih terlambat. Kali ini saya merasa dia tidak berhasil terbang melintasi kehampaan, dan dia seharusnya diguncang secara paksa. Tuhan Jiudeng, sepertinya dia berada di barat saat ini, dan jaraknya seharusnya 50 juta mil jauhnya. 50 juta mil, orang tua berhidung bengkok itu mengangkat alisnya, lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan mengejar ke arah barat. Kecepatannya sangat cepat, seperti perahu dewa. Dalam sekejap mata, dia berjumlah puluhan ribu, bermil-mil jauhnya. Puff, para pemburu jiwa merasa benar, Luli secara paksa diguncang puluhan juta mil jauhnya. Armor di luar tubuhnya terkoyak seluruhnya, darah menetes ke seluruh tubuhnya, dan darah masih mengalir keluar dari mulutnya secara gratis. Luli pernah terluka sebelumnya, dia diguncang secara paksa saat terbang melalui kehampaan, dan dia juga terluka parah saat itu. Kali ini tubuh fisik menjadi begitu kuat, dan lukanya juga sangat serius, banyak tulang yang hancur, andalam dan jiwa juga terluka. Luli segera menelan beberapa pil, merenung sejenak, lalu melepaskan Putri Kaisar Suci dan membiarkannya terbang bersamanya. Target Sensingzu sekarang terlalu besar dan akan segera ditemukan Putri Kaisar Suci lebih baik. Setidaknya Sueling Air akan segera menghindarinya jika dia mencari seseorang. Orang itu tadi sangat kuat. Luli masih kaget saat memikirkan telapak tangan besar itu tadi. Pemilik tangan itu jaraknya sangat jauh, tapi dia bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan, bisa dibayangkan kekuatan tempur orang ini. Pasti ada pengejar jiwa di sekitar orang ini, dan kecepatan orang ini terlalu cepat. Dia baru saja menyentuh yang ketiga dan memasang pengekangan kecil, dan dia datang begitu cepat. Kecepatannya sungguh menakutkan. Luli merenung sambil menyembuhkan luka-lukanya. Luka-lukanya sangat serius sekarang sehingga terlalu berbahaya untuk terbang melalui kehampaan, dan dia bisa dengan mudah mati di dalamnya. Tapi jika dia tidak terbang melintasi kehampaan, orang di belakangnya begitu cepat, dia mungkin bisa segera menyusulnya. Kecuali dia menggunakan sen sing su, tapi targetnya sangat besar, dan mudah untuk dicegat dari depan. Sepertinya bagaimanapun kamu berjalan, kamu akan mati. Sedikit kepahitan muncul di wajah Luli, kali ini dia ceroboh, berpikir bahwa musuh tidak akan bisa mengejar secepat itu ketika dia sampai di utara benua Kamikaze. Matanya berkedip, memaksa dirinya untuk tenang, kepanikan hanya akan menyebabkan kematian lebih cepat. Karena kita tidak bisa terbang melintasi kehampaan, kita hanya bisa menerima kenyataan dan bekerja keras mencari jalan keluar. Pikiran melintas di benak Luli, tapi dia menolaknya satu per satu, para prajurit yang mengejarnya setidaknya berusia lima bencana, dan Putri Kaisar Suci tidak dapat menghentikan mereka. Para pemburu jiwa bisa terus melacaknya, jadi dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Waktu. Dia perlu waktu untuk pulih. Setidaknya butuh dua atau tiga hari untuk pulih dari luka-lukanya. Bagaimana dia bisa bersembunyi di sana selama dua atau tiga hari? Jika ada keluarga Kaisar Agung di dekatnya, Anda masih bisa mengambil risiko pergi ke keluarga Kaisar Agung untuk bersembunyi, tetapi masalahnya tidak. Apa yang ada di dekatnya? Sebuah tempat terlintas di benak Luli, tapi dia segera menolaknya. Ada tempat terkutuk di dekatnya. Pertanyaannya adalah, apakah dia berani masuk? Memasuki, Luli terkejut sesaat, lalu sadar, kenapa dia tidak berani masuk. Kamu hanya akan menjadi lemah jika kamu masuk, tapi masalahnya orang kuat yang datang setelah kamu juga akan menjadi sangat lemah. Putri Kaisar Suci adalah mayat, jadi dia tidak boleh menjadi lemah, bukan. Jika tidak berhasil, dia masih memiliki raja hantu, cacing kekosongan hantu, del. Ketika musuh menjadi lemah, dia mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya. Berjalan, Luli tidak ragu-ragu lagi. Lagi pula dia sangat lemah sekarang. Seberapa lemah dia ketika memasuki tanah terkutuklah. Tanah terkutuklah ada di dekatnya, jika dia tidak masuk ke bagian terdalam, dia seharusnya bisa menahannya untuk sementara dengan tubuh fisiknya di pinggiran, bukan. Memanggil, Luli mengeluarkan Sensing Zu dan terbang ke arah utara dengan sangat angkuh. Musuh bisa melacaknya bagaimanapun caranya. Dia ingin melihat apakah keluarga Sanpunya nyali untuk mengikutinya ke tanah terkutuk. Hah, Luli baru saja berbalik untuk terbang ke arah utara. Dia berada puluhan juta mil jauhnya, dan para pemburu jiwa segera merasakannya. Dia berkata, Tuan Jiudeng, orang itu terbang ke arah utara. Dia, sangat mungkin untuk memasuki kutukan, tempat. Tanah terkutuklah. San Jiudeng berbalik tanpa ragu-ragu, dia tidak percaya Luli berani memasuki tanah terkutuk itu. 2410